9 Star Hegemon Body Art Season 93 Bab 921 Tubuh Hitam Sue Yu adalah orang pertama yang melepaskan serangannya. Cakar tulang besar melesat ke depan, melepaskan udara jahat. Runenya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah diberi makan oleh Sue Yu, itu menjadi lebih kuat dan lebih jahat. Cakar tulang itu sebesar gunung saat mencapai ke arah Long Chen. Sue Yu tidak lagi menahan kartu truf apapun. Dia menyadari bahwa menahan diri adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan sekarang. Kekuatan Long Chen jauh melebihi ekspektasinya. Hanya karena mereka menahan, Long Chen berhasil membunuh salah satu dari mereka. Jika mereka terus bersikap bodoh, hasilnya tidak akan terpikirkan. Pada awalnya, dia telah mengesampingkan rencananya untuk melawan Long Chen sendirian dan bekerja sama dengan yang lain karena dia khawatir Long Chen melarikan diri setelah dikalahkan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa orang yang melarikan diri adalah mereka jika mereka terus menahan diri. Cakar tulang naga jahat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Udara jahat yang dilepaskannya membuatnya tampak seperti ribuan hantu yang meratap, menuntut nyawa. Ledakan. Long Chen menggunakan Split the Heavens, tapi dia terlempar kembali. Sekarang Sue Yu sudah habis-habisan, dia sangat kuat. Long Chen baru saja memblokir cakar tulang Sue Yu ketika sayap emas menebas. Sayap ini terbuat dari rune dan panjangnya satu mil. Ini melepaskan cahaya yang menyilaukan. Yu Chang Hao memiliki garis keturunan Golden Wing Blood Falcon. Di zaman kuno, Golden Wing Blood Falcon terkenal karena kekuatannya. Konon mereka adalah keturunan peng emas, dan sayap mereka adalah senjata terhebat mereka. Yu Chang Hao juga tidak lagi menahan diri. Gambar ilusi di belakangnya berubah menjadi sayap emas besar yang menebas ke arah Long Chen. Ekspresi Long Chen serius, tapi dia tidak terkejut. Dia sudah lama mengetahui bahwa orang-orang ini menyembunyikan motif tersembunyi dan menahan sebagian besar kekuatan mereka. Setelah membunuhnya, mereka akan mengandalkan kekuatan itu untuk memperebutkan harta rampasan pertempuran. Tapi sekarang mereka akhirnya merasa terancam dan berhenti menahan diri. Kekuatan tempur ini sesuai dengan harapannya. Long Chen tidak mundur saat menghadapi serangan Yu Chang Hao. Rune peminum darah beredar, energi dari empat bintang dan empat lautan kinya melonjak. Ledakan. Long Chen berhasil memblokir sayap besar itu, tetapi kekuatannya yang luar biasa terus membuatnya terlempar kembali dengan cepat. Dengan raungan marah, otot Long Chen menggembung saat dia melawan kekuatan besar sayap. Mati. Melihat Long Chen menemui jalan buntu dengan Yu Chang Hao, kedua ahli ras kuno itu tidak ragu-ragu untuk mencurahkan semua energi mereka ke dalam item harta karun mereka. Bentuk sebenarnya dari item harta karun mereka muncul di udara. Enyahlah. Raungan Long Chen seperti guntur. Dengan dorongan yang kuat, dia memaksa sayap besar Yu Chang Hao ke samping. Sekarang datang menabrak mereka berdua. Ledakan. Sayap besar Yu Chang Hao menghantam dua serangan mereka. Keempatnya terlempar kembali. Ini benar-benar tabrakan yang mengguncang surga. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan semua warna, dan ruang angkasa hancur. Para ahli puncak akhirnya habis-habisan. Level yang dicapai pertempuran ini sangat mengerikan. Retakan jaring laba-laba muncul di tanah. Para ahli di kejauhan tidak punya pilihan selain berhenti bertempur dan fokus untuk bertahan melawan gempa susulan. Setelah menanggungnya, apakah itu orang aborigin, jalan yang benar, jalan yang rusak, atau ras kuno, mereka semua berhenti berperang. Berkumpul bersama, mereka mundur lebih jauh. Mereka sekarang menyadari bahwa pertempuran mereka tidak berbeda dengan permainan antara anak-anak. Pertarungan sebenarnya ada di sana. Jika mereka terus bertempur, maka sebelum musuh membunuh mereka, mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut. Jaring perangkap naga langit jarak jauh. Ji Chang Kong pun akhirnya mengambil tindakan. Dia menghususkan diri dalam seni magis, dan segel tangan yang dia buat menyebabkan kekosongan bergetar. Jutaan rantai muncul di udara dari segala arah, menusuk ke arah Long Chen. Ini adalah seni magis yang sangat menakutkan, dan cakupannya sangat mencengangkan. Rantai ini menutupi area beberapa ribu mil, membuatnya jadi tidak ada yang bisa mengelak. Long Chen hanya bisa menerimanya secara langsung. Begitu rantai terbentuk, hati Long Chen terguncang. Dia tidak menyangka kendali Ji Chang Kong atas seni magis telah mencapai alam yang begitu halus. Dia melepaskan tebasan Saber Qi yang mengenai rantai, tapi tidak putus. Rantai itu fleksibel, memungkinkan mereka menghindari terlalu banyak tenaga. Mereka terus menembus ke arah Long Chen. Long Chen, ini adalah jaring perangkap naga langit jauh milikku. Ini adalah seni rahasia yang tidak dibagikan oleh gang surga terpencil saya kepada orang lain. Ia sangat tangguh, bahkan mampu menjebak naga. Kamu tidak akan bisa kabur, ejek Ji Chang Kong sambil mengontrol segel tangannya. Jaring perangkap naga langit jauh ini adalah teknik terkuatnya. Dalam satu lawan satu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjebak siapapun. Hanya satu teknik ini yang membuatnya tak terkalahkan. Naga yang kamu bicarakan jelas bukan naga sejati. Kekuatan naga bukanlah sesuatu yang idiot sepertimu bisa mengerti. Perhatikan saat saya memecahkan jaring sampah Anda. Petik 2. Long Chen mengangkat blood drinker. Rune-nya dengan cepat beredar, dan itu tumbuh dengan cepat, menembus awan dan rantai. Istirahat. Rune peminum darah tiba-tiba membeku dan riak yang menakutkan meletus. Riak itu menghancurkan rantai satu per satu. Mustahil. Ji Chang Kong tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Long Chen sekarang telah memanggil tubuh asli blood drinker. Ini adalah kondisi terkuat blood drinker. Blood drinker adalah item harta kelas puncak, dan setelah diberi makan oleh jiwanya begitu lama, koneksi mereka sangat dekat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan item harta kelas puncak lainnya. Rantai itu adalah rantai Dao Surgawi, dan seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk dipatahkan. Semua pembudidaya merasa hormat dan takut untuk Tao Surgawi. Itu adalah penindasan bawaan, tidak peduli betapa beraninya seseorang, mereka tidak akan berani melawan surga. Nama jaring perangkap Naga Langit Jauh sebenarnya adalah tipuan untuk mengintimidasi orang lain. Mengandalkan penindasan Dao Surgawi, lalu menambahkan nama yang mengintimidasi, itu membuatnya sehingga orang lain bahkan tidak dapat membentuk dorongan untuk melawan. Itu menghancurkan keinginan seseorang dan kemudian dengan mudah mengejebak mereka. Tapi trik semacam ini tidak berguna melawan Long Chen. Di depan kesengsaraan Surgawi yang menakutkan itu, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Terakhir kali, dia bahkan telah diikat oleh rantai petir Dao Surgawi sejati, tetapi dia masih merobek kubah langit. Apakah Jichangkong mencoba membuat lelucon dengan mencoba menjebaknya di rantai ini? Sebenarnya, kekuatan blood drinker bukanlah yang telah menghancurkan rantai ini. Sebagai gantinya, sambil melepaskan kekuatannya sendiri, itu juga telah melepaskan keinginan Long Chen yang tak tertandingi. Bahkan keinginan Dao Surgawi harus hancur di depan keinginan Long Chen. Tanpa kehendak Dao Surgawi yang mendukung mereka, rantai ini baru saja terbentuk dari energi Dao Surgawi biasa. Itulah yang menyebabkan mereka mudah runtuh. Long Chen, coba rasakan Devil Soul Possession Core of Course Rebirth. Long Chen baru saja memecahkan jaring perangkap naga langit jauh ketika sosok besar muncul di depannya. Di depan semua gerakan pamungkas itu, ekspresi Long Chen sangat datar. Namun melihat Kauh Tu yang sekarang, dia kaget. Seluruh tubuh Kauh Tu berwarna hitam. Dia tampak seperti mayat, dan bahkan kepalanya telah menghilang. Dia menyerang Long Chen dengan kapak besar. Long Chen belum pernah melihat teknik seperti ini. Ketika pedangnya bentrok dengan kapak Kauh Tu, dia menemukan bahwa Kauh Tu yang tidak berkepala sekarang sangat kuat. Tubuhnya memancarkan kikematian tanpa akhir yang akan membuat seseorang merasa seperti tubuh mereka membusuk ketika mereka bersentuhan dengannya. Dengan pedangnya menghalangi kapak, Long Chen mengirim tendangan ke arah perut Kauh Tu. Tapi Kauh Tu hanya ditendang beberapa meter jauhnya, sementara semburan rasa sakit datang dari kaki Long Chen. Long Chen terkejut. Dia menghindari serangan Kauh Tu berikutnya dan menebaskan pedangnya ke bahunya. Meskipun kekuatan Kauh Tu tumbuh secara eksplosif, kelincahannya sedikit menurun. Yang mengejutkan, pedangnya hanya menyebabkan beberapa dering logam saat mendarat di tubuh Kauh Tu. Itu seperti telah menebas item harta karun lainnya. Tubuhnya tidak terluka sama sekali. Hahaha, Long Chen, kamu terlalu meremehkanku. Teknik milikku ini disebut Devil Soul Possession Core of Course Rebirth. Tubuh yang kamu lihat ini bukan milikku. Bahkan jiwa bukanlah milikku. Itu adalah jiwa ahli yang tiada taraf dan mayat ahli yang tiada taraf. Pedang atau tombak, api atau air, tidak ada yang bisa melukaiku. Ini adalah keadaanku yang tak terkalahkan. Petik 2. Tawa Kauh Tu datang dari perutnya. Teknik ini sangat aneh sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Terus. Mayat Anda tidak memiliki kepala, dan tidak peduli seberapa kuat jiwa Anda, mayat itu tidak dapat digunakan untuk bertarung tanpa kepala. Jika Anda tidak dapat mengontrolnya dengan benar dalam pertempuran, pada akhirnya itu tetap sampah. Petik 2. Long Chen menebas pedangnya. Kauh Tu secara naluriah pergi untuk memblokirnya, tapi ini hanyalah tipuan dari Long Chen. Kapaknya tidak mendarat di atas apapun, yang mengungkapkan celah yang digunakan Long Chen untuk menendangnya. Leng Yu Yan sepenuhnya benar. Kauh Tu tepatnya adalah talenan. Saat ini, Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajarinya lebih jauh, karena Sue Yu dan yang lainnya sekali lagi maju. Long Chen telah mendorong kekuatan tempurnya ke puncaknya dengan cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 4. Pertempuran sengit meletus, yang menyebabkan dunia berguncang. Bayangan darah cahaya puncak. Raungan marah bergema. Sesosok terbang keluar, meninggalkan hantu di belakangnya saat kecepatannya didorong ke puncak. Dia menyerbu ke depan dan menebaskan pedang ke Long Chen. Bab 922 banding 922. Pedang Ki menembus ke arah Long Chen, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Ada sesuatu yang berbeda tentang pedang Ki ini. Dia menggunakan lightning body bling untuk menghindarinya, dan itu terbang melewati tubuhnya. Kauh Tu sedang mengangkat kapaknya ketika pedang Ki menghantamnya. Yang mengejutkan, tubuh Kauh Tu yang sebelumnya tidak tahan mengalami luka sayatan. Long Chen, aku pasti akan mengakhiri kamu. Huang Jun memuncul, matanya merah padam. Dia membenci Long Chen sampai ke tulang belulangnya. Terakhir kali, dia bertindak seperti dewa untuk memerankan iblis dengan lonceng tanah timur-timur. Dia telah menyebabkan dia kehilangan banyak uang dan hampir kehilangan nyawanya. Itu adalah penghinaan yang sangat besar baginya. Dia telah menunggu sejak Long Chen tiba di Gunung Drek, tetapi dia tidak menemukan kesempatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Tanpa diyakinkan untuk membunuhnya dalam satu pukulan, dia tidak menyerang. Sampai sekarang, dia tidak pernah gagal dalam upaya pembunuhannya kecuali ketika dia menyerang Long Chen di Pulau Serangga. Kali ini dia telah memutuskan untuk membunuh Long Chen dalam satu pukulan untuk menghapus penghinaan yang dia berikan padanya dan mendapatkan kembali kemuliaannya sebagai dewa pembunuh. Namun, Long Chen terlalu kuat. Meskipun tenang sebagai seorang pembunuh, dia telah kehilangan kesabarannya. Dia khawatir Long Chen akan membunuh semua orang, dan kemudian dia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Jadi dia telah mengarahkan pandangannya pada Mengki. Awalnya, dia tidak punya rencana untuk membunuhnya. Rencananya adalah melukai dia dan membawanya sebagai sandera. Itu akan memberinya kartu truf lain dan membuat marah Long Chen. Dengan menyesal, dia telah mendarat dalam rencana Long Chen. Begitu dia bergerak, dia telah terlihat dan seni penyembunyiannya hancur. Kemudian Long Chen melancarkan serangan mendadak terhadapnya. Karena auranya tersembunyi, energinya berada dalam keadaan statis. Dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya, sehingga satu serangan hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena Sue Yu dan yang lainnya menyerang, maka satu serangan lagi dari Long Chen akan menghapus keberadaan Huang Junmo dari dunia ini. Huang Junmo sangat marah. Setelah penyembuhan, dia segera meletus dengan kekuatan penuhnya, menggunakan seni gerakan Peak Light Blood Shadow, serta Blood Vian Swat Ki-nya. Blood Vian Swat Ki adalah teknik rahasia dari Blood Kill Hall. Setelah menggunakan darah esensi pengguna, itu menyerap semua aura mengerikan di dunia untuk melepaskan serangan yang sangat ganas. Legenda mengatakan bahwa Blood Vian Swat Ki adalah seni rahasia yang sangat luar biasa. Itu adalah seni magis yang telah menerima berkah dewa pembunuh. Apa kamu tidak punya mata? Kautu mengamuk saat melihat serangan ini meninggalkan luka sepanjang kaki di tubuhnya. Tubuh ini bukan miliknya, itu adalah mayat, dan tidak berdarah, juga tidak terasa sakit. Tapi begitu otot dan tulangnya putus, kekuatan tempurnya akan turun drastis. Jangan berkelahi, bekerja sama untuk membunuh Long Chen dulu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk mencoba menjelaskan diri Anda kepada atasan, teriak Sue Yu. Untuk membunuh Long Chen, jalan yang rusak, jalan yang benar, dan ras kuno telah menderita kerugian yang sangat besar. Jika mereka bahkan tidak bisa membunuhnya pada akhirnya, mereka akan disekap. Mereka tidak punya cara untuk menjelaskan korban yang begitu besar. Sue Yu, Yu Changhao, Kautu, Ji Changkong, Huang Junmo, dan dua ahli ras purba puncak menyerang pada saat bersamaan. Item harta di tangan mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan, saat proyeksi besar senjata mereka muncul di udara. Tujuh ahli tanpa henti telah memorbankan yuan spiritual mereka untuk memanggil bentuk asli item harta karun mereka. Saat ini, tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain membunuh Long Chen. Blood Drinker, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan energi di empat lautannya mengalir ke Blood Drinker. Pedang 300 meter muncul di udara. Membunuh, Long Chen meraung dan menyerbu ke depan. Manifestasi dari tubuh asli item treasure bentrok dengan keras. Itu seperti akhir dunia. Para ahli di kejauhan hanya bisa melihat ledakan cahaya, tidak dapat melihat apapun di dalam cahaya itu. Semuanya tercengang oleh level pertempuran ini. Menyaksikan pertempuran apokaliptik ini, bahkan Mengki dan yang lainnya berkeringat meskipun kepercayaan mereka pada Long Chen. Orang-orang yang dia hadapi adalah semua jenius surgawi yang bisa mengguncang dunia. Mereka semua memiliki legenda tidak terkalahkan. Tapi Long Chen menghadapi tujuh dari mereka pada saat yang sama, menyebabkan jantung mereka naik ke tenggorokan. Tidak baik, bos mulai kalah. Ekspresi Gu yang tiba-tiba berubah. Mereka telah bertarung secara merata untuk waktu yang setara dengan tongkat dupa. Bahkan satu lawan tujuh, Long Chen tidak dirugikan sejak awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ketujuh dari mereka secara bertahap terbiasa dengan gaya serangan yang lain. Kerja sama mereka tumbuh, dan mereka tidak lagi hanya bertempur sendiri. Long Chen dipaksa untuk terus mundur. Melihat itu menyebabkan hati semua orang mengepal. Wilde hendak menyerang ketika dia dihentikan oleh Mengki. Mungkin di seluruh Dragon Blood Legion, hanya Wilde yang memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level ini. Tetapi Wilde tidak memahami taktik pertempuran apapun, apalagi cara bekerja sama dengan orang lain. Jika dia masuk dengan gegabu, maka ada kemungkinan dia bisa membunuh salah satu dari mereka secara instan. Tetapi jika mereka menemui jalan buntu, lalu mengingat ketujuh dari mereka adalah veteran dari ratusan pertempuran, secara bertahap akan menjadi berbahaya bagi Wilde. Dan kemungkinan dia bisa membunuh salah satu dari mereka secara instan sangat kecil. Saat itu, Long Chen harus menjaga Wilde. Itu tidak layak, kecuali Long Chen benar-benar dalam situasi kritis, mereka tidak bisa ikut campur. Long Chen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Teriak Sue Yu saat dia menyerang dengan cakar tulangnya. Sebenarnya, Sue Yu dan yang lainnya sangat terkejut dan tidak hanya oleh kecakapan tempur Long Chen. Mereka juga dikejutkan oleh pedang berwarna darah di tangannya. Bahkan setelah bertarung begitu lama dan berbenturan berkali-kali dengan item harta karun kelas puncak mereka sendiri, pedang itu tidak sedikit pun rusak. Di sisi lain, itu adalah item harta kelas puncak mereka seperti cakar tulang dan busur Yu Chang Hao yang mulai mencapai titik puncaknya. Adapun Huang Jun Mo, ada beberapa torehan kecil di pedangnya yang tembus cahaya, membuatnya sangat tertekan. Satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa mereka akhirnya memahami ritme satu sama lain dan mampu membuat Long Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan pada akhirnya. Sekarang situasinya berbahaya baginya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ketujuh dari mereka sangat kuat. Untung dia telah membunuh satu orang pada awalnya, atau penderitaannya saat ini akan menjadi lebih menyedihkan. Mati. Tiba-tiba, ketujuh dari mereka melepaskan serangan kombinasi. Energi dari tujuh senjata mereka bergabung bersama, membentuk serangan yang sangat menakutkan. Serangan kombinasi ini penuh dengan kekurangan karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya, tapi itu masih sangat kuat. Begitu muncul, Meng Ki dan yang lainnya mengepalkan tangan. Ledakan. Long Chen menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens dan mengeluarkan semua kekuatan Blood Drinker, tapi dia masih dikirim terbang dan muntah darah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mulai memurnikan darah esensi naga sejati, benar-benar mengubah tubuh fisiknya, dia sudah lama hancur berkeping-keping. Dan jika Blood Drinker tidak begitu kuat dan menghalangi sebagian besar kekuatan mereka untuknya, dia akan menjadi talenan kautu. Long Chen memuntahkan darah, merasa organ dan tulangnya rusak parah. Serangan kombinasi mereka tidak dapat diblokir, dan setelah bertempur begitu lama, dia merasakan Yuan spiritualnya turun drastis meskipun ada empat lautan kinya. Melihat serangan mereka melukai Long Chen, mereka tidak memberinya ruang bernapas. Mereka sekali lagi melepaskan serangan kombinasi mereka. Dengan pengalaman mereka dari yang terakhir, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Long Chen, Tang Wan Er dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihatnya memuntahkan darah, dia merasa seperti jarum menusuk jantungnya. Meng Ki memegangi tangannya, kedua telapak tangan mereka berkeringat. Meskipun khawatir, mereka tidak dapat membantu. Sue Yu, Yu Chang Hao, dan yang lainnya adalah Celestial Peringkat 4 teratas. Kepadatan darah roh mereka memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa. Tang Wan Er dan yang lainnya mampu melawan Peringkat 4 Celestial biasa, tetapi ketujuh ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh Celestial Peringkat 4 biasa. Adapun penduduk asli, mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan orang-orang seperti Sue Yu dan yang lainnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jangan khawatir, bos punya kartu truf. Bertentangan dengan yang lain, Guoran penuh percaya diri. Keyakinan yang dia miliki pada Long Chen praktis buta. Tapi seperti yang diharapkan, itu benar-benar Guoran yang paling memahami Long Chen. Begitu dia mengatakan ini, Long Chen menyingkirkan blood drinker dan membentuk segel tangan. Saat dia membentuk segel tangan, dua tato naga di lengannya mulai bersinar. Aura yang menyebabkan langit dan bumi berubah naik. Sepertinya tidak akan ada lagi variable, jadi tidak perlu menahan lebih lama lagi. Penghancuran naga ganda, petik dua. Raungan memenuhi udara, naga petir dan api meletus ke udara seperti angin puyuh. Bab 923 Setelah melahap blood inci nerating Lion Flame, Huo Long akhirnya selesai memurnikan energinya. Itu sekarang sangat kuat. Adapun Lei Long, itu telah menyempurnakan kekuatan guntur dari kesengsaraan Long Chen, yang membuatnya semakin ganas. Sekarang kedua naga itu muncul di dunia lagi, tekanan mereka menyebabkan dunia berguncang. Setelah mengujinya beberapa kali, Long Chen menyimpulkan bahwa tidak akan ada lagi kejadian yang tidak terduga. Dia langsung merilis kartu truf terbesarnya. Kedua naga itu melingkar satu sama lain saat mereka menyerbu ke arah ketujuh dari mereka. Kedua naga itu sama-sama panjangnya satu mil, tapi sebenarnya, tubuh asli mereka jauh lebih besar. Jika mereka mengeluarkan tubuh asli mereka, panjangnya setidaknya sepuluh mil. Tapi Long Chen menyuruh mereka mengompres tubuh mereka. Itu mungkin membuat lawan mereka lengah dan menghasilkan keuntungan sebesar mungkin. Di depan tatapan ngeri semua orang, serangan naga ganda dengan kejam menyerang Sue Yu dan serangan kombinasi lainnya. Cahaya yang menyilaukan meletus dan bahkan bintang-bintang bergetar. Sue Yu dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa serangan kombinasi mereka tidak mampu menahan bahkan dampak pertama dari kedua naga itu. Serangan mereka langsung meledak, dan kemudian kedua naga itu terus berlari ke arah mereka. Sensasi kematian yang menakutkan memenuhi hati mereka. Mereka semua menyadari sudah terlambat untuk lari. Sue Yu adalah orang pertama yang berakting. Sinar merah darah ditembakkan dari mata ketiganya dan ke cakar tulang. Sue Yu sedang memberikan darah esensinya sendiri ke cakar tulang naga rusak untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan darah esensinya yang berharga sekarang. Dia harus melindungi hidupnya dulu. Cakar tulang menutup di sekelilingnya, melindunginya pada intinya. Pada saat yang sama, penghalang merah darah tiga kali lipat muncul di sekitarnya. Yang lainnya juga dengan cepat mengeluarkan kartu truf yang kuat. Semua kartu truf itu ada harganya, tetapi itu memungkinkan mereka untuk memanggil pertahanan sebesar mungkin. Ledakan. Kedua naga itu meledak. Dunia kehilangan semua cahayanya dan waktu berubah diam. Bahkan Long Chen terkejut dengan serangannya sendiri. Para ahli di kejauhan menatap langit dengan ngeri. Kali ini, kekuatannya sangat kental. Ledakan itu hanya mempengaruhi wilayah inti tanpa menimbulkan gelombang kejut yang sangat besar. Itu sangat aneh. Setelah beberapa saat, ketujuh dari mereka muncul kembali dalam pandangan mereka, semuanya muntah darah. Cakar tulang Sue Yu tertutup retakan. Serangan ini pada dasarnya telah merusaknya. Sue Yu sendiri pucat seperti kertas. Mata ketiganya tertutup rapat, tetesan darah perlahan mengalir keluar darinya. Yu Chang Hao tampak semakin sengsara. Kedua sayap yang melindunginya hancur berantakan, dan dia berlumuran darah. Yang lainnya sama. Item harta kelas puncak yang mereka pegang di tangan mereka telah hancur. Satu-satunya alasan mengapa mereka berhasil bertahan hidup adalah karena mereka telah menggunakan teknik melukai diri sendiri untuk mendorong pertahanan mereka ke puncak. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Huang Junmo. Sebuah pedang menembus tubuhnya. Sementara mereka masih di tengah teror dan keterkejutan mereka, Long Chen telah meluncurkan serangan mendadak. Item harta Huang Junmo telah hancur, dan memblokir serangan Long Chen telah melukainya. Meski tubuhnya tampak utuh, pada kenyataannya, bagian dalamnya telah hancur dan pecah. Dia sangat lemah sekarang. Untuk memblokir penghancuran naga ganda, dia telah menggunakan semua yuan spiritualnya. Tidak ada cara baginya untuk menggunakan energi daosurgawi untuk pulih. Alhasil, pedang Long Chen dengan mudah menembus dadanya. Huang Junmo, apakah ada yang ingin Anda katakan? Kata Long Chen, terengah-engah. Baru saja, Long Chen tidak menahan diri dengan penghancuran naga ganda. Dia pada dasarnya telah menggunakan semua yuan spiritualnya. Itulah yang memungkinkan Lei Long dan Huo Long memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia juga kelelahan, tapi dia tahu yang lainnya lebih buruk darinya. Pilihan pertamanya adalah segera membunuh Huang Junmo karena kemampuannya untuk kabur. Kecepatan yang dia tunjukkan dalam pertempuran mereka tidak lebih lambat dari miliknya saat dia menggunakan lightning body bling. Dengan pedang menembus tubuhnya, Long Chen tahu persis apa yang terjadi di dalam Huang Junmo. Lukanya sangat berat, sampai diambang kehancuran. Pertahanan adalah kelemahan fatal para pembunuh. Apa yang Long Chen tidak sangka adalah Huang Junmo menatap pedang yang menusuk dadanya dan tersenyum. Dia menggeleng, pemenangnya adalah raja, sedangkan yang kalah adalah sampah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kematian adalah takdir terakhir dari semua pembunuh. Aku kembali ke pelukan dewa. Petik 2 Tiba-tiba, suara aneh datang dari tubuh Huang Junmo. Tubuhnya retak seperti porselen dan kemudian pecah, jatuh ke tanah. Huang Junmo sudah meninggal. Dia telah menggunakan sedikit kekuatan terakhir yang tersisa di dalam dirinya untuk mengakhiri dirinya sendiri. Bahkan jiwanya telah menghilang saat dia memilih cara mati yang bermartabat. Long Chen memandangi blood drinker. Sebenarnya, dia telah merasakan tindakan Huang Junmo dan bisa menghentikannya. Tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya, membiarkan Huang Junmo mati dengan bermartabat. Meskipun Huang Junmo menjadi sombong dan menargetkannya beberapa kali, itu hanyalah bagian dari jalur kultifasi. Jalan ini secara alami adalah permainan seleksi alam. Mayoritas orang hanya melakukan apa yang mereka lakukan untuk hidup. Begitu seseorang meninggal, keluhan masa lalu diselesaikan. Seorang jenius dari satu generasi, seorang pembunuh yang tiada taraf, telah mati. Dunia terdiam sesaat. Enam ahli lainnya berdiri di kejauhan, dipenuhi dengan keterkejutan. Hasil ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Menyerang. Tiba-tiba, para ahli jalur rusak dan ras kuno menyerbu ke arah mereka. Mereka ngeri. Jika mereka membiarkan ini berlanjut, ahli puncak mereka akan merasa sulit untuk melarikan diri dari cengkeraman kejam Long Chen. Hentikan mereka, teriak Guoran saat dia memimpin semua orang. Semua orang di medan perang Long Chen kehabisan energi. Meskipun yang lain tidak dapat membantu sebelumnya, mereka dapat membantu sekarang. Wilde meraung marah dan menyerbu ke depan, diikuti para ahli lainnya. Orang-orang aborigin bergerak dengan kekuatan penuh, membentuk tembok yang mencegah yang lain lewat. Medan perang sekali lagi menjadi kacau. Long Chen merasa cukup lelah untuk mati, tetapi dia masih mengangkat pedangnya dan menyerang Sue Yu dan yang lainnya. Semuanya keluar dari yuan spiritual dan bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka. Mereka semua tahu bahwa Long Chen juga kelelahan. Pada akhirnya, terserah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ledakan. Setelah pertarungan yang intens, salah satu ahli raskuno puncak diserang oleh pedangnya dan hancur berkeping-keping. Tetapi untuk melakukannya, Long Chen telah meninggalkan celah di punggungnya. Pakar raskuno lainnya menikam pedangnya melalui dirinya. Tapi sebelum dia bisa merayakan, Long Chen mengiriminya tendangan ke selangkangan. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan otaknya menjadi kosong sejenak. Hati-hati, teriak Ji Changkong, tapi sudah terlambat. Pedang Long Chen telah memotong lehernya. Kepalanya terbang ke udara, tetapi sebelum bisa jauh, Long Chen memutar pergelangan tangannya dan menebas pedangnya melalui itu. Ahli puncak lainnya jatuh. Pada saat yang sama ketika Long Chen membunuh mereka berdua, dia harus menerima empat serangan. Pedang Sue Yu hampir membelahnya menjadi dua. Item harta kelas puncak Sue Yu masih baik-baik saja. Dia telah mengorbankan cakar tulang naga jahat, sementara Yu Changhao telah mengorbankan sayapnya untuk menjaga senjatanya tetap utuh. Saat ini, yang tersisa hanyalah Sue Yu, Yu Changhao, Kau Tu, dan Ji Changkong. Ji Changkong adalah yang paling berbahaya. Saat memblokir penghancuran naga ganda Long Chen, dia sengaja mundur selangkah dan berdiri di belakang Kau Tu yang bodoh. Alhasil, talenan itu benar-benar efektif, berhasil menyelamatkan nyawanya. Meskipun harta karunnya masih rusak dalam tabrakan itu, Kau Tu setidaknya telah menyelamatkan nyawanya. Adapun Kau Tu, mayatnya telah hancur total, menampakkan tubuh aslinya. Semua yuan spiritualnya telah dihisap oleh mayatnya, dan saat ini, dia bertarung dengan item harta karun kelas tinggi. Melihat Long Chen berulang kali terluka, Sue Yu dan yang lainnya senang. Tanpa yuan spiritual, tidak ada cara bagi mereka untuk pulih, jadi cedera saat ini bisa berakibat fatal. Tapi hati mereka dengan cepat menjadi dingin. Luka Long Chen menghilang dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada bekas luka. Jika bukan karena pakaiannya yang robek dan noda darah, mereka bahkan mungkin mengira mata mereka telah patah. Alasan mengapa Long Chen berani mengambil semua luka ini adalah karena dia memiliki manik kekacauan utama dan kemampuan penyembuhannya yang mengerikan. Pada saat ini, kemampuan penyembuhannya benar-benar menantang surga. Mengki dan yang lainnya menghalangi jalan rusak dan para ahli ras kuno membantu. Untungnya, para ahli yang benar telah menghilang. Namun, Mengki menyadari kebenarannya. Sebenarnya mereka berpura-pura mati dengan berbaring di tanah. Beberapa dari mereka bahkan menggali jalan mereka ke dalam tanah. Tampaknya jika Long Chen menang, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi jika Jichangkong menang, mereka akan tiba-tiba bangkit dari kematian. Meskipun perilaku semacam ini menghina, itu adalah hal yang baik untuk Mengki dan yang lainnya. Ledakan Tiba-tiba, gada kautu terpecah oleh serangan Long Chen dan dia terlempar ke belakang, muntah darah. Long Chen secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan ini, dan dia muncul di depan kautu seperti hantu, sekali lagi menebas dengan pedangnya. Kamu Long Chen idiot, kenapa kamu tidak pergi membunuh yang lain? Apakah Anda memperlakukan saya seperti sasaran empuk? Raung kautu dengan marah. Kautu tiba-tiba merogoh dadanya sendiri. Darah memercik saat dia merobek jantungnya sendiri. Kautu menghancurkan hatinya sendiri, dan diagram darah muncul di depannya. Di saat yang sama, vitalitas kautu menurun drastis. Pengorbanan darah iblis. Kekosongan meletus saat sosok besar muncul. Tinju yang lebih besar dari sebuah rumah menghantam Long Chen. Bab 924 Sesosok muncul entah dari mana dan menghancurkan tinjunya ke arah Long Chen. Ekspresi Long Chen berubah saat dia mengenali sosok ini. Ledakan. Long Chen dikirim terbang. Kekuatan mengamuk itu sepertinya bisa menghancurkan langit dan bumi. Long Chen menembak di tanah, meninggalkan parit panjang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apakah itu Sue Yu, Yu Changhao, atau Ji Changkong? Mereka memandang sosok itu dengan kaget, sekaligus ketakutan total. Flame, Flame Devil. Sue Yu dan Yu Changhao juga mengenali sosok ini. Itu memiliki dua tanduk di kepalanya yang bullish. Tubuhnya yang berukuran 300 meter memiliki rune merah yang beredar di sekitarnya seperti lava yang begelombang. Long Chen, Sue Yu, dan Yu Changhao adalah yang paling ketakutan dari semuanya. Kembali ketika mereka bertempur di wilayah peti mati, mereka secara tidak sengaja membuka segelnya, melepaskan iblis kuno ini. Saat itu, mereka hampir terbunuh olehnya. Mereka telah melarikan diri dengan menyedihkan dan nyaris tidak melarikan diri dengan nyawa mereka. Hanya memikirkan hal itu membuat jantung mereka berdebar-debar. Kautu yang berotot ini sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Lord Flame Devil, aku telah memorbankan darah esensi hatiku untukmu. Aku memintamu untuk membunuh bocah ini. Teriak Kautu. Ketika semua orang memandang Kautu, mereka terkejut melihat bahwa hampir semua blood key-nya telah lenyap. Bahkan nyala api dalam hidupnya sangat lemah, kelihatannya bisa padam kapan saja. Sepertinya Kautu telah membayar harga yang sangat mahal untuk memanggil iblis api. Setelah pertempuran ini selesai, Kautu pada dasarnya akan lumpuh selama sisa hidupnya. Kamu membebaskanku, jadi aku berjanji akan membantumu sekali. Saya tidak akan makan kata-kata saya. Setan api besar itu benar-benar membuka mulutnya dan meludahkan kata-kata manusia. Suaranya bergema di udara, mengguncang gendang telinga orang. Iblis api tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap Kautu, melemparkannya ke mulutnya. Kegentingan. Teriakan kaget Kautu terdengar sesaat sebelum suara tulang patah terdengar. Rambut semua orang berdiri dan menjadi berkeringat. Kesepakatan kita sudah selesai. Aku akan membunuhnya untukmu, dan kita tidak akan saling berhutang apapun. Iblis api selesai menelan Kautu dan berbalik untuk melihat Longchen. Iblis api telah lolos dari penjaranya, tetapi dia masih terikat oleh segelnya. Itu hanya bisa bergerak di dalam wilayah kecil. Kautu telah mendengar tentang pelepasannya, dan begitu dia telah maju menjadi peringkat empat celestial dan darah iblis mayatnya telah terbangun, dia memiliki keberanian untuk mencoba melihat apakah dia bisa menaklukkan iblis api. Di antara leluhurnya adalah seorang ahli maha kuasa yang memiliki spesialisasi dalam mengendalikan mayat dan iblis, jadi dia memiliki jenis energi khusus. Dia juga bisa menggunakan energi ini sebagai pakan bagi iblis untuk membuat mereka patuh. Namun, Kautu meremehkan teror iblis api. Begitu dia mencoba menempatkan tanda budak, iblis api menjadi gila. Jika bukan karena segelnya, dia pasti sudah mati. Karena iblis api begitu menakutkan, dia menyerah untuk memperbudaknya. Sebagai gantinya, dia beralih untuk membuat kesepakatan dengannya. Dia berjalan di Kors Devil Dao, jadi dia mengerti sedikit tentang segel Flame Devil. Menyiapkan formasi sangat rumit, tetapi memecahnya itu sederhana. Kautu membuat kesepakatan dengan iblis api bahwa dia akan membuka segelnya, dan itu akan membantunya sekali. Tapi iblis api sangat rakus, dan untuk membantunya, dia harus memorbankan darah esensi hatinya. Para ahli yang membudidayakan mayat iblis Dao memusatkan darah esensi mereka di dalam hati mereka, dan itu adalah hal yang paling lezat bagi iblis. Itu memiliki daya pikat yang tak tertahankan. Kautu pada akhirnya setuju, jadi iblis api telah tinggal di ruang spiritualnya selama ini. Itu adalah kartu truf terkuat Kautu. Kautu tidak menggunakannya selama ini karena dia berharap Longchen membunuh Sue Yu, Ji Changkong, dan Yu Changhao untuknya. Maka gilirannya akan tiba. Dengan begitu, dia bisa memanggil iblis api dan membunuh Longchen. Maka semua jenius top di Eastern Wasteland akan mati, dan dia sendiri yang akan memerintah. Tapi begitu mereka turun menjadi empat, Longchen mulai mengarahkan pandangannya padanya. Jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan iblis api. Akibatnya, dia meremehkan makan iblis api. Setelah melahap darah esensi hatinya, dia telah melahap sisanya juga. Ras manusia yang lebih rendah, kalian semua bisa mati. Raungan iblis api bergema di udara. Itu menginjak tanah, dan riak menyebar. Ji Changkong, Yu Changhao, dan Sue Yu segera dikirim terbang, muntah darah dengan liar. Adapun iblis api, tubuhnya yang besar melesat ke arah Longchen. Itu menutup celah ratusan mil dalam sekejap. Longchen tidak berani mengepalkan tinjunya. Dia buru-buru menghindar ke samping. Akibatnya, tinju iblis api menghantam tanah, menyebabkan ledakan lain. Semut inferior, kamu seharusnya tidak melawan. Hanya dengan patuh menjalankan peran Anda dan saya akan memberikan kematian tanpa rasa sakit. Iblis api terus-menerus menyerang, menghancurkan tanah. Tubuhnya besar, tapi gerakannya sangat cepat dan gesit. Ukuran tubuhnya tidak menyebabkan kecanggungan dalam gerakannya. Ekspresi Longchen serius. Dia tiba-tiba menggunakan Lightning Body Blink untuk muncul tepat di depan kepala Flame Devil, tepat setelah Flame Devil menyelesaikan satu pukulan dan menyimpan energi untuk pukulan berikutnya. Longchen sekali lagi mengeluarkan tubuh asli Blood Drinker. Gambar pedang besar menebas kepala iblis api. Tidak diketahui apakah itu telah disegel terlalu lama atau apakah itu naluri, tapi dengan sia-sia dia memiringkan kepalanya, mencoba menghindar. Namun, kepalanya terlalu besar dan terlalu dekat, jadi tidak ada cara untuk menghindar. Pedang Longchen mendarat dengan rapi di dahinya. Ledakan. Pedang Longchen berhasil menyerang Flame Devil, tapi telapak tangan Flame Devil juga memukulnya. Longchen merasa seperti setiap tulang di tubuhnya patah, dan dia muntah darah. Longchen. Tang Wan Er melesat. Saat dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya, ekspresinya berubah. Dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, selusin jaring angin muncul di depannya, menangkap Longchen. Jaring angin yang kokoh itu menembus, tetapi kecepatan Longchen turun sedikit. Baru saat itulah Tang Wan Er mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, dia masih merasa seolah-olah gunung telah menghantamnya dan mereka berdua terbang kembali. Tang Wan Er hanya berhasil menstabilkan jarak 100 mil. Semua orang ngeri dengan betapa kuatnya iblis api itu. Situasinya sekali lagi berubah. Semua orang berhenti bertarung untuk menatap iblis api. Itu hanya memiliki mata untuk Longchen. Para ahli ras kuno berbondong-bondong menuju Yu Chang Hao, dan ahli jalur rusak semua melonjak menuju Sue Yu. Orang mati yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah dan berkumpul kembali dengan Ji Chang Kong. Longchen masih mencincang darah. Kekuatan iblis api terlalu berlebihan. Bos, Guo Ran dan yang lainnya melihat bahwa luka Longchen sangat mengerikan. Hampir semua tulangnya tertutup retakan. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama. Saat dia mengeluarkan energi kehidupannya untuk menyembuhkan, dia melihat bahwa semua pohon besar telah layu pada saat dia pulih sepenuhnya. Setelah pertempuran yang begitu lama dan setelah menerima begitu banyak luka, pohon-pohon besar itu akhirnya tidak mampu menahannya. Selanjutnya, tubuh fisik Longchen lebih kuat dari sebelumnya, yang berarti dia membutuhkan lebih banyak energi kehidupan untuk sembuh. Ini terakhir kali dia bisa sembuh. Iblis api meraung dan sekali lagi menyerang Longchen. Itu harus memenuhi kewajibannya dan membunuh Longchen sebelum bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Guo Ran mendesak. Wilde, kau pimpin semua orang untuk memblokirnya sejenak. Saya perlu waktu untuk melakukan langkah besar, kata Longchen. Dia menarik nafas dalam-dalam. Baik, Wilde melesat ke depan, segera menggunakan tubuh perunggu darah barbar. Hei, aku belum selesai bicara. Cepat, bantu dia, kios untukku, kata Longchen. Mengki, Tang Wan Er, Yue Zifeng, Song Mingyuan, Li Qi, dan Guo Ran semuanya terbang, bersama dengan tiga naga bumi dan phoenix darah suci mata merah. Ledakan. Wilde sudah bertukar pukulan dengan iblis api. Di seluruh medan perang, Wilde adalah orang dengan kekuatan terbesar saat ini, kecuali iblis api. Dia telah menebus kelelahannya sepanjang waktu. Begitu dia berhenti berkelahi, dia akan mengeluarkan lebih banyak makanan. Pertempuran besar ini telah menyebabkan dia menggunakan semua ransumnya sekarang. Namun, kekuatannya masih berada di puncaknya. Sayangnya, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa menghentikan iblis api. Dalam pertukaran pertama mereka, dia terlempar kembali, tangannya berdarah. Tapi dia terus maju. Untungnya, saat ini, semua orang datang. Item harta karun terbang di udara, melepaskan serangan yang kuat. Dikombinasikan dengan empat magical beast, mereka hampir tidak bisa menghentikan flame devil. Namun, kekuatan iblis api melampaui imajinasi mereka. Selain Wilde yang mampu melakukan serangan langsung, yang lain tidak bisa menghentikannya tanpa menggabungkan semua upaya mereka. Meski bekerja sama, ada bahaya terbunuh kapan saja. Gu yang hampir terbunuh oleh serangan, tetapi Mengki mengorbankan item harta karun kelas tinggi untuk memblokir iblis api untuknya. Item harta karun itu meledak saat disambar oleh tinju iblis api. Untunglah mereka sekarang kaya. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa item harta karun kelas tinggi. Setelah beberapa saat, mengorbankan barang-barang harta karun itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menahan iblis api. Bahkan naga bumi peringkat ke-8 Mengki bisa terbunuh dalam satu tembakan oleh iblis api. Melihat mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dan berbahaya, semua penduduk asli mengepalkan tangan. Tapi mereka tidak berdaya untuk membantu. Mereka memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Tiba-tiba, iblis api meraum dan mengirim wilde terbang. Tulang bahunya menembus kulitnya, tapi wilde terus bertarung. Namun, perbedaan kekuatan mulai terlihat dengan sendirinya. Dengan tinju lain, itu mengirim wilde terbang sekali lagi. Dua bola cahaya muncul di tangannya, dan tiba-tiba menggabungkan keduanya. Aura mengamuk meletus. Manusia yang tercelah, kalian semua bisa mati. The Flame Devil membanting gelob gabungan ke tanah, dan sensasi kematian memenuhi Mengki dan yang lainnya. Penjara api mengamuk. Tepat saat serangan ganas itu akan meletus, nyanyian surgawi memenuhi udara. Bab 925 Dunia yang dipanggil iblis api diciptakan dari energi intinya. Dia marah karena ditahan dan menjadi tidak sabar, jadi dia bersiap untuk melepaskan salah satu serangan pamungkasnya. Setelah serangan itu dilepaskan, ia yakin bisa membunuh semua semut yang menghentikannya. Serangan ini bukanlah sesuatu yang iblis api bisa lepaskan kapanpun dia mau. Jika tidak marah karena ditahan, itu tidak akan mau mengorbankan energi intinya seperti ini. Tepat saat serangannya akan meletus, rune api yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara di sekitarnya. Kolom api membumbung ke udara, membentuk penjara sepanjang satu mil yang menjebaknya di tengah. Pada saat inilah serangan iblis api meletus. Ledakan Naga bumi Mengki menggunakan tubuhnya yang besar untuk memblokir serangan untuk semua orang. Tapi ledakan gelob itu terlalu mengerikan. Naga bumi berubah menjadi kekacauan berdarah. Bahkan bagian dalamnya bocor, dan didorong ke ambang kematian. Namun, dengan itu menghalangi mereka, semua orang hanya menderita beberapa luka. Mengki merasakan semburan rasa sakit. Tadi, dia tidak memerintahkan Naga bumi untuk memblokir mereka. Dia telah bersiap untuk menggunakan menara penekan jiwa untuk memblokirnya. Tapi Naga bumi khawatir dia akan mendapat serangan balik dan menyerang di depannya, menyebabkan dia merasa terharu dan bersalah. Dia buru-buru mengembalikannya ke ruang spiritualnya. Untungnya, Naga bumi memiliki jejak garis keturunan ras naga. Tubuhnya sangat kuat. Meskipun berada di ambang kematian, dia tidak akan mati. Tapi pemulihan pasti butuh waktu lama. Sebenarnya, alasan utama Mengki dan yang lainnya bisa bertahan adalah karena penjara api mengamuk. Itu telah menerima sebagian besar dampak. Apa yang diterima Naga bumi tidak lebih dari beberapa gempa susulan. Long Chen berkeringat. Yuan spiritual yang tersisa yang dia miliki sekarang disedot oleh penjara api mengamuk. Untunglah menggunakan Nirvana scripture tidak membutuhkan Yuan spiritualnya. Saat nyanyian bergema di seluruh udara, semua energi api di dunia melonjak ke penjara apinya. Semuanya membantu. Pukulan maut api mengamuk. Petik 2 Long Chen tiba-tiba mengganti segel tangannya, dan penjara mulai menyusut dengan cepat. Long Chen ingin menggunakan Nirvana scripture untuk menghancurkan Flame Devil sampai mati. Meng Ki dan yang lainnya semua bergegas ke sampingnya. Menempatkan tangan mereka di punggungnya, mereka menuangkan sisa Yuan spiritual yang mereka miliki ke dalam tubuhnya. Iblis api mengeluarkan raungan marah dan menyerang penjara api habis-habisan. Namun, itu tidak dapat memecahkannya. Ketika Long Chen telah menggunakan penjara api mengamuk sebelumnya, rantai apinya hanya selebar jari. Tapi sekarang, setiap rantai api itu setebal pinggang seseorang. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat itu. Kekuatan Raging Flame Prison secara langsung berhubungan dengan kualitas api yang digunakannya. Huo Long sekarang telah melahap api bumi yang lebih kuat, membuat kekuatannya melonjak. Itu dikombinasikan dengan Nirvana scripture memungkinkan Long Chen untuk menjebak iblis api yang sangat kuat ini. Semut, ras iblis tertinggi tidak bisa dijebak oleh orang sepertimu. Iblis api meraung, melepaskan serangan mengamuk terhadap penjara api. Setelah penjara api menyusut ke ukuran yang sama dengan iblis api, penjara itu berhenti menyusut. Itu tidak dapat menekan iblis api lebih jauh karena dia berjuang dengan gila. Selain itu, kadang-kadang akan membesar dan menyusut lagi. Semua anggota suku pindah, pemimpin suku batu adalah yang pertama menyerang. Menempatkan tangan di punggung guyang, dia menuangkan energinya sendiri melalui guyang. Meskipun kekuatan tempur mereka berkurang karena kutukan, mereka memiliki banyak yuan spiritual. Mengikuti pemimpin suku batu, yang lainnya juga bergerak. Menempatkan tangan mereka di punggung siapapun yang ada di depan, ratusan ahli ekspansi laut mengirim semua energi dan tian mereka ke Long Chen tanpa cadangan. 10 ribu aliran membentuk sungai, 100 sungai membentuk laut. Semua penduduk asli, apapun basis kultivasinya, menyerahkan yuan spiritual mereka. Setelah pertempuran sengit itu, para pejuang suku aborigin telah kehilangan 2 per 3 dari jumlah mereka. Sekarang, jumlahnya kurang dari 100 ribu. Tetapi hampir 100 ribu ahli mengirim yuan spiritual mereka kepadanya, Long Chen segera merasakan tekanan meredah. Meskipun transmisi yuan spiritual semacam ini sangat kasar dan kehilangan 90 persen energi dalam prosesnya, dengan jumlah mereka, itu masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Long Chen memusatkan semua energi ini untuk mengompresi penjara api mengamuk. Semut terkutuk, ras iblis bangsawan tidak akan tunduk padamu. Penjara raging flame dengan cepat menyusut menjadi 150 meter. Iblis api tidak bisa bergerak lebih lama lagi. Selanjutnya, saat menyusut, kekuatannya hanya tumbuh. Bagi iblis api untuk sekali lagi memperluas penjara akan sangat sulit. Long Chen, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau saya juga membantu Anda? Tiba-tiba, Sue Yu yang jauh mencibir, menyebabkan ekspresi Long Chen dan yang lainnya berubah. Sue Yu membentuk segel tangan dan sosok ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah gambar iblis. Rambutnya yang panjang menyentuh tanah, dan gadingnya yang panjang menonjol keluar dari mulutnya. Itu tampak sangat hidup. Ia segera mengeluarkan belati dan meninggalkan luka di lidahnya yang panjang. Darah hitam mengalir keluar. Saat darah hitam itu mengalir keluar, mata ketiga Sue Yu terbuka. Sebuah rune aneh muncul di matanya, dan darah hitam itu mendarat di atasnya. Kutukan darah Raja Yama, gambar yang kejam keluar dari mata ketiganya dan pada Long Chen. Seluruh dunia menjadi penuh dengan deat ki seperti dikutuk. Kutukan darah Raja Yama membuat dunia ini tampak seperti neraka di bumi, dan baik sekutu atau musuh, semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Rasanya seperti jiwa mereka akan dikucilkan dari mereka. Lengan Long Chen bergetar dan Lei Long melesat keluar. Ini adalah kartu truf yang telah ditahan Long Chen khusus untuk menangani kutukan darah Raja Yama Sue Yu. Seni kutukan Sue Yu terlalu aneh dan berbahaya. Dia bisa mengutuk seseorang sampai mati. Meskipun Long Chen telah habis-habisan dengan penghancuran naga ganda sebelumnya, dia masih memberitahu kedua naga itu untuk menghemat sepersepuluh dari energi mereka. Kehati-hatian ini sekarang terbukti menjadi pilihan yang tepat. Peruntungannya selalu kurang, jadi daripada berharap dia akan beruntung dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi, dia lebih suka memiliki kekuatan untuk menangani hal-hal ketika itu benar-benar terjadi. Huo Long telah digunakan untuk memadatkan penjara api, sedangkan Lei Long digunakan untuk memblokir kutukan. Lei Long berasal dari petir kesusahan sembilan surga. Itu adalah keberadaan yang tertinggi, lawan langsung dari kutukan Sue Yu. Meskipun hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatannya, Long Chen yakin bahwa menghancurkan kutukan Sue Yu tidak akan menjadi masalah untuknya. Long Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan setelah mengirim Lei Long. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh iblis api. Dia harus membunuhnya secepat mungkin atau jika Sue Yu sekali lagi menyerang, itu akan merepotkan. Long Chen, biarkan aku membantumu juga, hahaha. Ji Changkong tiba-tiba tertawa. Dia mengeluarkan gulungan kuning yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Perpindahan spasial. Ji Changkong tersenyum sinis. Sebuah rune muncul di tangannya, dan dia menekannya ke gulungan kuno. Sinar cahaya ditembakkan ke Lei Long. Ruang berputar dan Lei Long menghilang dari pandangan mereka. Ketika muncul kembali, jaraknya puluhan ribu mil. Hahaha, matilah Long Chen. Ji Changkong tertawa. Gulungan kuno di tangannya berubah menjadi debu, itu adalah item sekali pakai. Biasanya tidak ada gunanya sama sekali, tapi sekarang, itu menjadi kartu truf terbaik untuk membunuh Long Chen. Perubahan mendadak ini bahkan membuat Long Chen lengah. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, kutukan darah Raja Yama sudah tepat di depannya. Pikiran Long Chen menjadi kosong. Kutukan semacam ini tidak bisa dihindari. Perlu ada seseorang yang menggantikan tempatnya, atau ia akan terus mengejarnya selamanya. Jika dia mencoba menggunakan Lightning Body Blink, memang benar dia bisa menghindarinya. Dengan terbang ke tengah-tengah jalan yang rusak, menemukan kambing hitam itu mudah. Tetapi jika dia melakukan itu, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Penjara api mengamuk akan langsung runtuh, dan mereka harus menghadapi pembantaian tanpa ampun iblis api. Terjebak di antara batu dan tempat yang sulit, Long Chen tidak tahu apa yang harus dia pilih. Raungan bergema di udara. Jangan, Long Chen tiba-tiba berteriak. Ruang spiritualnya berfluktuasi dan sosok seputih salju muncul di depan Long Chen. Kutukan darah Raja Yama langsung mengenai tubuhnya. Tidak, Long Chen menjerit menyayat hati. Dan sebagai akibat dari keadaan mentalnya yang kacau, kekuatan spiritualnya menjadi tidak stabil dan penjara api mengamuk meledak. Semua orang dikirim terbang oleh gelombang kejut. Long Chen dengan erat memegang Little Snow. Tatapannya dengan cepat menjadi redup. Salju kecil, kamu tidak bisa mati. Merasa vitalitas Little Snow memudar dengan cepat, Long Chen merasa seperti ular berbisa menggigit jantungnya. Little Snow mengjilat wajah Long Chen dan kemudian menjadi lemas. Tepat sebelum meninggal, pesan terakhirnya adalah, jika ada kehidupan lain, saya ingin bersamamu lagi. Petik 2 Ahaha, Long Chen meraum. Niat membunuh memenuhi seluruh dunia. Angin dan awan berubah warna. Kemarahannya telah mencapai semacam puncak. Dia memikirkan bagaimana Little Snow bersamanya sejak dia seukuran telapak tangan. Dia memikirkan bagaimana Little Snow telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk menyeberang ribuan mil untuk menemukannya hanya sebagai anak kecil. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Matilah, dasar semut terkutuk. Setelah melarikan diri dari penjaranya, iblis api menghancurkan tinjunya di Long Chen. Tiba-tiba, penghalang cahaya mengelilingi Long Chen, menghalangi serangan iblis api. Anda harus membiarkan saya menangani ini, desah Long Cheng Tanah Timur. Itu baru saja akan mengambil tindakan. Berengsek, Anda baru saja menyaksikan Little Snow meninggal. Aku tidak butuh bantuan sepertimu. Air mata mengalir di mata Long Chen. Kematian Little Snow menyebabkan dia menjadi gila. Blutki Long Chen mulai mendidih. Rasanya seperti naga liar sedang bangkit. Aura surgawi dan menakutkan meletus. Bab 926 banding 926. Sesuatu di dalam tubuh Long Chen sepertinya pecah. Blutki meletus dengan gila dan mengejutkan, kulitnya mulai retak. Darah mengalir, mewarnai seluruh darahnya menjadi merah. Long Chen, kamu gila. Masih ada sebagian dari darah esensi naga sejati yang belum selesai Anda murnikan. Anda akan mati. Raung Eastern Wastelen Bell. Aku menjadi gila setidaknya lebih baik daripada tanpa emosi yang hanya melihat saat orang lain mati. Long Chen balas meraung. Dia penuh kebencian. Dia membenci Eastern Wastelen Bell. Itu jelas memiliki kemampuan untuk menyelamatkan salju kecil tetapi memilih untuk hanya menonton. Dia membenci Sue Yu. Dia membenci Ji Changkong. Dia membenci Flame Devil. Dia membenci semua musuhnya, ingin menggigit mereka sampai mati. Dia membenci surga. Dia membenci mereka karena tidak adil, karena selalu mengincarnya. Mereka tidak hanya ingin memusnahkannya tetapi juga mengambil setiap orang di sisinya. Dia juga membenci dirinya sendiri. Dia membenci kelemahannya. Dia telah dengan jelas memperhitungkan setiap hal yang mungkin, tetapi dia masih satu langkah, menyebabkan salju kecil mengorbankan hidupnya. Saat Long Chen dengan marah meraung, glutkinya terus mendidih dan semua kulitnya pecah. Penampilannya yang berdarah sangat mengerikan. Long Chen Melihat Long Chen dalam keadaan gila, mereka merasa seperti pedang menusuk hati mereka. Mereka semua tahu tentang perasaan mendalam antara Long Chen dan Little Snow. Mereka tahu rasa sakit seperti apa yang dia rasakan saat ini. Meskipun Long Chen suka tertawa dan bercanda secara normal, dia sangat peduli pada setiap orang di sisinya. Dia akan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk salah satu dari mereka, bersedia untuk berperang melawan musuh yang kuat. Tapi dia tidak bisa menahan rasa sakit karena kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Green Dragon Battle Armor, pergilah ke sini. Long Chen meraung marah, dan lebih banyak darah mengalir keluar darinya. Bahkan tanah di sekitarnya berubah merah. Ledakan. Seluruh bagian timur jalan abadi bergetar hebat. Dengan Long Chen di tengah, pilar ki besar melonjak ke langit, meniup awan. Apa? Sue Yu, Ji Chang Kong, dan Yu Chang Hao semuanya ngeri. Dia jelas sudah mencapai kekuatan puncaknya. Jadi bagaimana mungkin kekuatannya sekarang tiba-tiba tumbuh begitu eksplosif? Pada saat yang sama, di dalam kosmos yang tak terbatas, sepasang mata besar perlahan terbuka. Tatapan itu menembus bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke dunia yang tampak seperti setitik debu. Terlalu lambat. Petik 2. Master mata itu dengan acu tak acu menghela nafas dan sekali lagi menutup matanya, seolah tidak peduli dengan apapun. Saat pilar ki besar melonjak ke awan, itu seperti batu-batu besar menjadi tidak berbobot. Mereka mulai melayang ke langit, dan kemudian di depan tatapan kaget semua orang, mereka hancur menjadi ketiadaan. Ini terlalu gila, apakah semua anak muda ini tidak berotak sekarang? Mereka akan membuang nyawa mereka begitu saja? Atau apakah saya benar-benar telah menjadi tua dan tidak dapat mengikuti usia? Melihat Longchen berlumuran darah, Easton Wastelen Bell menghela nafas. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan lain mengguncang daratan. Badai besar meletus dan kemudian menghilang dengan cepat. Debu di udara mengendap, dan dunia kembali tenang. Apa? Ketika debu mengendap dan mereka melihat sosok itu, semua orang terkejut. Longchen ditutupi sisik hijau, tanda berbentuk naga di dahinya. Aura surgawi yang dia lepaskan membuatnya merasa seperti dia benar-benar naga yang bereinkarnasi. Membunuh. Raungan Longchen seperti guntur di udara. Dengan satu kep kaki, dia tiba di depan iblis api. Tidak ada lagi aura yang keluar dari tubuhnya, juga tidak ada fluktuasi spiritual Yuan, karena Yuan spiritualnya benar-benar habis. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dalam amarahnya, dalam amarahnya, dalam kegilaannya, Longchen langsung memperbaiki sisa 20% dari darah esensi naga hijau untuk memanggil keadaan terkuat seni tempering tubuh darah naga, armor pertempuran naga hijau. Menurut kecepatan normalnya, Longchen akan membutuhkan 2 atau 3 bulan lagi untuk memurnikan sisa darah esensi. Baginya untuk segera memperbaiki semuanya benar-benar tidak sabar. Tapi Longchen dalam kondisi mengamuk. Dia membenci lonceng tanah timur-timur karena tidak membantu, jadi dia ingin membalas dendam secara pribadi untuk salju kecil. Untunglah tubuh Longchen cukup kuat untuk menanggung dampak pemurnian darah esensi yang tersisa. Alasan mengapa kulitnya terbelah adalah karena tujuan seni tempering tubuh darah naga adalah untuk mengeluarkan darahnya yang biasa. Setelah semua darahnya mengandung esensi darah naga, dia akhirnya bisa memanggil armor pertempuran naga hijau. Dia sekarang benar-benar tertutup sisik naga, dan bahkan tanpa yuan spiritual yang mendukungnya, hanya darah naga yang mengalir di dalam dirinya yang memberinya energi tanpa akhir. Ledakan, Tinju Longchen bertabrakan dengan Tinju Iblis Api, yang mengejutkan semua orang adalah suara retakan terdengar saat lengan Iblis Api patah. Tubuhnya yang besar melesat ke belakang, jatuh ke tanah. Kembalikan nyawa Little Snow, suara Longchen penuh dengan niat membunuh, dan dia mengejarnya. Dia menangkap ekornya. The Flame Devil dihancurkan berulang kali oleh Longchen. Tanah hancur dengan setiap hantaman. Iblis Api meraung, dan bola dunia besar mengembun di mulutnya. Ini adalah salah satu kemampuan surgawi bawaannya. Tapi sebelum bisa melepaskannya, Longchen menendang rahangnya. Ledakan teredam terdengar saat bola dunia meledak di mulutnya. Rahang Iblis Api meledak, separuh kepalanya roboh. Itu adalah serangan yang sangat kuat, dan untuk meledak di dalam tubuhnya sendiri, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Mati, Longchen melompat, dan dengan tangan tergenggam, dia menghancurkannya ke arah dahi Iblis Api. Ledakan. Kepala besar Iblis Api meledak dari serangan Longchen. Tulang patah dan darah segar beterbangan di udara. Longchen berdiri di atas mayat Flame Devil, sisiknya berkedip-kedip. Membunuh. Bahkan setelah membunuh Iblis Api, kemarahan Longchen tidak berkurang. Dia menembak ke arah Yu Changhao yang jauh. Dia tidak memiliki yuan spiritual dan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya. Namun hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, kecepatannya pun tidak lebih lambat dari sebelumnya. Dia tiba di depan Yu Changhao dalam sekejap, menghancurkan tinjunya ke arahnya. Yu Changhao sangat ketakutan. Begitu Longchen melihatnya, dia mulai melarikan diri. Tidak hanya Raskuno yang mundur, tetapi bahkan jalan yang rusak pun berjalan. Adapun para ahli adil, mereka sudah lama menghilang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa para ahli yang benar diberkati dengan penglihatan terbaik. Begitu Longchen mengirim Flame Devil terbang dengan satu pukulan, mereka mulai diam-diam menyelinap pergi. Adapun Raskuno dan jalur rusak, mereka hanya menonton dengan bodoh. Hanya sekarang setelah Longchen mengalihkan pandangannya kepada mereka, mereka pulih dari keadaan tercengang mereka. Yu Changhao dengan tergesa-gesa mengedarkan yuan spiritualnya yang sudah habis untuk mengaktifkan busurnya. Busur harta karun kelas puncak ini hancur berantakan dengan satu pukulan karena tidak memiliki cukup yuan spiritual untuk mendukungnya. Di saat yang sama, tubuh Yu Changhao meledak. Sekarang Longchen telah memanggil armor pertempuran naga hijau, kekuatan tubuh fisiknya tidak bisa lagi digambarkan sebagai manusia. Dengan kekuatan naga hijau yang mendukungnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Busurnya hancur, dan orang itu sudah mati. Para ahli puncak Raskuno semuanya telah jatuh sekarang. Dalam ruang kekacauan primal Longchen, buah dao surgawi lainnya muncul di pohon dao surgawi. Buah dao surgawi ini memiliki empat tanda dao. Tapi Longchen masih tersesat dalam kesakitan karena kehilangan salju kecil. Dia bahkan tidak menyadarinya. Satu-satunya hal di hatinya adalah keinginan untuk membantai. Dia ingin membantai semua musuhnya. Pakar Raskuno lainnya melarikan diri untuk hidup mereka. Longchen baru saja akan mengejar mereka ketika dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan di tanah. Sisiknya lenyap dan perasaan energi tak terbatas juga lenyap. Longchen merasakan serangan kelemahan membanjiri dirinya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Longchen, dua tubuh lembut menangkap Longchen. Setelah sisik menghilang, itu mengungkapkan tubuh asli Longchen, berlumuran darah. Melihatnya dalam keadaan itu menyebabkan Mengki dan Tang Wan R menangis pelan. Aku ingin melihat Little Snow, petik 2. Dia telah menakuti musuh-musuhnya, tetapi Longchen masih tersesat dalam kesedihannya. Little Snow adalah rekannya yang telah bersamanya sejak awal. Tapi mereka telah berpisah seperti ini. Tidak peduli berapa banyak musuh yang dia bunuh, dia tidak akan bisa menghidupkan kembali salju kecil. Dia dengan lembut mengusap kepala Little Snow. Little Snow tergeletak di tanah, terlihat sangat damai. Sepertinya dia baru saja tidur. Meski berusaha menahan air matanya, dia tidak bisa menghentikannya. Little Snow tidak bergerak, dia tidak akan pernah bergerak lagi. Mengki, Tang Wan R, Gu Yang, Yue Zifeng, Guo Ran, Liki, dan Song Mingyuan juga menangis. Little Snow bukan hanya peralatan rumah tangga Longchen. Dia telah menjadi rekan yang telah berjuang melalui hidup dan mati bersama mereka. Kami pasti akan membunuh semua itu demi Little Snow. Terutama Ji Changkong itu. Aku akan mencabik-cabiknya. Guo Ran mengatupkan giginya. Jika bukan karena Ji Changkong yang telah memindahkan Lei Long, salju kecil tidak akan mati. Delapan ahli puncak telah bergandengan tangan untuk membunuh Longchen. Tapi enam dari mereka tewas. Saat ini, yang tersisa hanyalah Sue Yu dan Ji Changkong. Hutang untuk membunuh Little Snow harus jatuh ke tangan mereka. Selanjutnya, mereka adalah biang keladi utama yang menyebabkan kematian Little Snow. Sayangnya, mereka telah melarikan diri. Ji Changkong telah melarikan diri terutama lebih awal, dan jika mereka berdua ingin bersembunyi di jalan abadi yang besar, pada dasarnya mustahil untuk menemukan mereka. Longchen, jangan merasa terlalu buruk. Sebenarnya, saya ingin ikut campur saat itu. Tapi Little Snow menghentikanku. Kamu sudah lama bersama Little Snow, jadi aku yakin kamu mengerti apa yang dia pikirkan. The Eastern Wasteland Bell mendesah. Longchen mengangguk. Kemarahannya telah berlalu, jadi rasionalitasnya telah kembali. Little Snow sudah sadar bahwa ia tidak mampu mengikutinya. Dia telah menggunakan metode ini untuk memilih jalannya sendiri untuk pergi, memberikan dirinya kematian yang bermartabat. Dengan hadiah salju kecil, Longchen tidak akan menerima peralatan rumah tangga lainnya. Dengan demikian, salju kecil telah memilih untuk pergi sehingga Longchen dapat menemukan penolong yang lebih kuat. Little Snow tidak ingin melibatkan Longchen. Tapi Longchen hanya merasakan kesedihan. Apakah Little Snow benar-benar berpikir bahwa begitu dia mati, dia akan dapat menerima peralatan rumah tangga baru. Kesedihan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Little Snow tidak cukup memahaminya. Bas! Inti kristal merah muncul di depan Longchen. Ekspresi Longchen menjadi sangat marah. Jangan marah. Meskipun Little Snow meninggal, saya menyegel jiwa dan ingatannya dalam inti kristal. Di masa depan, jika Anda dapat menemukan binatang ajaib dengan potensi tak terbatas, Anda dapat menggabungkannya dengan inti kristal ini. Kemudian salju kecil bisa dihitung sebagai terlahir kembali, kata Longchen tanah timur-timur. Longchen sangat senang mendengarnya. Dia dengan hati-hati menerima inti kristal. Pada saat yang sama, dia merasa malu atas sikap kasar sebelumnya terhadap Eastern Wastelen Bell. Pertempuran sudah berakhir, setiap orang bisa kembali dan beristirahat, saran pemimpin suku batu. Semua orang buru-buru mulai membersihkan medan perang. Bab 927 Di dalam tanah leluhur suku batu, Longchen sedang duduk sendirian di samping sebuah danau kecil. Dia diam seperti air yang tidak bergerak. Sudah sebulan sejak pertempuran, dan Longchen telah pulih sepenuhnya. Dia telah mengambil risiko besar dalam memanggil armor pertempuran naga hijau terakhir kali, dan meskipun dia berhasil, itu sangat merusak tubuhnya. Darah esensi naga hijau telah begitu mendominasi sehingga hampir mematahkan meridiannya. Untungnya, mayat iblis api telah terlempar ke ruang kekacauan utama dan dimakan oleh jiwa hitam, memberinya energi kehidupan yang cukup untuk pulih. Buoran dan yang lainnya pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari tiga hari. Setelah menyempurnakan peringkat empat buah dao surgawi yang Longchen berikan kepada mereka, mereka semua telah menjadi peringkat empat celestials. Buoran yang bersemangat baru saja hendak memimpin semua orang untuk mencari Sueyu, Ji Changkong, dan yang lainnya sebagai balas dendam untuk salju kecil. Tapi Longchen telah menghentikannya. Tidak ada artinya dibalik tindakan seperti itu. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan menyembunyikan diri. Mencoba menemukan seseorang yang bersembunyi di tempat sebesar jalan abadi tidak ada bedanya dengan mencari jarum di lautan. Itu hanya buang-buang waktu saja. Meskipun Mengki dan Tang Wan Er telah menemaninya saat penyembuhan, Longchen belum kembali ke dirinya yang hidup. Ia lambat laun menjadi orang yang suka diam. Kematian Little Snow membuatnya merasa seperti batu besar menghancurkan hatinya. Sulit baginya untuk bernapas. Dia dengan lembut menggosok inti kristal merah di tangannya. Itu adalah inti kristal Little Snow. Ingatan dan jiwanya disegel di dalamnya. Meskipun dia tahu bahwa jika dia dapat menemukan hal sepet yang cocok, dia dapat menghapus jiwa hal sepet itu dan membiarkan Little Snow terlahir kembali, itu tidak mengubah fakta bahwa Little Snow telah mati. Terakhir kali, Ye Zikyu dan Lu Fang Er yang meninggal. Ye Zikyu beruntung, dan seorang ahli yang kuat telah membawanya pergi. Longchen telah merasakan auranya, jadi dia tahu dia telah dilahirkan kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Lu Fang Er telah pergi selamanya. Mengki tidak tahan menguburnya, dan dia malah menggunakan peti mati kristal untuk menjaga tubuhnya di sisinya selamanya. Legenda mengatakan bahwa jika mayat tidak dikubur di dalam tanah, jiwanya tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Maka jiwa akan selamanya menjaga orang yang bersamanya. Ketika Mengki mengira tidak ada orang di sekitar, dia sesekali akan melihat saudara perempuannya yang sudah meninggal dan diam-diam menangis. Longchen telah memperhatikannya beberapa kali seperti itu, tetapi dia tidak pernah mengganggunya. Setiap orang memiliki titik lemahnya masing-masing. Setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka tidak berdaya. Tetapi orang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kelemahan mereka dan malah memperlihatkan taring tajam mereka saat mereka berjuang melawan takdir. Ye Zikiu beruntung. Little Snow juga beruntung karena Eastern Wasteland Bell hadir. Tapi sesuatu seperti keberuntungan tidak bisa diandalkan. Longchen bukanlah seseorang yang bisa berharap untuk hidup dengan keberuntungan selamanya. Mungkin yang dibutuhkan adalah teror-teror. Kalau tidak, beberapa orang tidak akan pernah belajar pelajaran mereka dan akan terus mencoba untuk melawan saya di belakang punggung saya, kata Longchen sambil dengan lembut membelai inti kristal Little Snow. Iblis api telah terbunuh. Enam dari delapan ahli puncak telah terbunuh. Tapi Longchen masih dipenuhi dengan amarah dan kemuraman. Dia hanya tidak tahu siapa yang menjadi sasaran kebenciannya. Dia merasa seperti Raja Iblis Haus Darah yang terus-menerus menekan keinginannya sendiri untuk membantai. Tapi sekarang, dia merasa seperti dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia harus melepaskan jati dirinya. Senior, tidak peduli seberapa kuat musuh yang saya temui, Anda masih bisa membantu saya menangani mereka, kan? Tanya Longchen. Tentu saja, tanggapan timur Wasteland Bell sangat langsung. Kalau begitu bagus. Lain kali, saya akan membiarkan nama saya bergema di seluruh benua surga bela diri. Entah itu nama yang mulia atau nama yang terkenal, saya akan memastikannya dikenal melalui pembantaian. Aku akan membunuh sampai orang-orang yang berencana melawanku akhirnya takut dan akan gemetar setelah mendengar nama Longchen. Dia terus membelai inti kristal Little Snow dengan lembut, tapi suaranya penuh dengan niat membunuh. Aku tahu bahwa membujukmu tidak ada gunanya, tapi aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Tenang saja, kata Easton Wasteland Bell dengan sedikit tidak berdaya. Untuk itu, Longchen menjadi semakin menakutkan. Terkadang dia sangat tenang, terkadang dia sangat gila. Selanjutnya, dia telah menemukan bahwa Longchen adalah orang yang bertekad. Apa yang telah dia putuskan, tidak ada yang bisa berubah. Longchen. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Mengki dan Tang Wan R berjalan. Mereka tampak seperti dua peri yang keluar dari lukisan. Mereka duduk di sampingnya, memegangi lengannya. Mereka sangat khawatir, karena mereka belum pernah melihat Longchen dalam keadaan terpuruk seperti itu. Kematian Little Snow merupakan pukulan besar baginya. Maaf, saya telah membuat Anda khawatir. Longchen merasa sedikit bersalah. Kematian Little Snow telah menjadi beban konstan di benaknya, dan selama ini, dia tidak bisa lepas dari suasana hatinya yang cemberut. Mengki dan Tang Wan R telah melakukan yang terbaik untuk menghiburnya selama ini. Faktanya, mereka bahkan tidur di ranjang yang sama dengannya, secara halus menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan tindakan tertentu. Namun, dalam rasa sakit dan rasa bersalahnya, Longchen tidak tertarik. Mereka berdua rela mengingkari janji mereka dengan saudara perempuan mereka yang lain dengan harapan itu akan memungkinkan Longchen keluar dari bayang-bayang di bawahnya. Itu membuat Longchen bersyukur dan malu. Dengan perilakunya yang seperti itu, dia benar-benar telah diberkati oleh leluhurnya memiliki keindahan seperti itu di sisinya. Longchen, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Tang Wan R, dia dan Mengki sama. Mereka khawatir Longchen akan terpengaruh oleh Heart Devil. Aku lebih baik, semuanya lebih baik. Saya sudah memikirkan semuanya. Longchen tersenyum dan menarik mereka berdua ke dalam pelukannya. Mengki dan Tang Wan R sama-sama tersipu dengan lengan melingkari pinggang mereka. Tindakannya membuat perasaan aneh muncul di hati mereka, yang sangat hangat dan sangat aman. Mengki dan Tang Wan R, satu di kiri, dan satu di kanan, bersandar di dada Longchen. Melihat senyum Longchen, mereka merasa seperti cahaya setelah hujan akhirnya muncul. Longchen, dasar, apakah kau tahu betapa khawatirnya kami padamu? Saat dalam pelukan Longchen, Tang Wan R memberinya cubitan yang kejam. Tapi Longchen telah selesai memurnikan darah esensi naga hijau, jadi tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun untuk melawan, item harta karun tidak akan dapat dengan mudah melukainya. Setelah beberapa kali mencubit dan menemukan bahwa dia tidak dapat menyebabkan kerusakan, kemudian melihat senyum jahat Longchen, Tang Wan R tiba-tiba membuka mulutnya. Eh iya, Longchen menjerit sedih. Daun telinganya telah digigit oleh Tang Wan R dengan kejam. Dia menemukan bahwa bahkan seni tempering tubuh darah naga memiliki kekurangan. Pertahanan telinganya tidak meningkat sama sekali, jadi digigit masih sangat menyakitkan. Kami sangat khawatir karena kamu. Bagaimana kamu bisa tersenyum? Tang Wan R merasa dia niaya. Meskipun dia adalah wanita yang berapi-api dan sangat keras kepala, hatinya sepenuhnya adalah Longchen. Untuk Longchen menjadi diam dan cemberut, dia merasa seperti langit akan runtuh. Tiba-tiba, mulut hangat dengan kejam menekan bibir Tang Wan R. Tubuhnya bergetar saat baunya memasuki hidungnya. Dia langsung tenggelam dalam perasaan emosional itu. Dia dengan erat memeluknya ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berjuang untuk melarikan diri, tetapi Longchen memegang erat-erat. Setelah beberapa saat. Eh iya, apakah lahir di tahun anjing? Petik 2 Longchen tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit saat bibirnya digigit oleh Tang Wan R. Dia bahkan merasakan darah. Dia telah menemukan titik lemah lain dalam pembelaannya. Bagaimana Anda bisa menggertak saya tepat di depan kakak perempuan Meng Ki? Tunggu? Tidak, bahkan jika saudari Meng Ki tidak ada di sini, kamu tetap tidak bisa menggangguku. Teriak Tang Wan R. Wajahnya jauh lebih kurus dari Longchen. Meskipun dia menyukai perasaan itu sekarang, Meng Ki ada di sana. Dia lebih suka mengungkapkan amarahnya daripada mengungkapkan kesediaannya. Baiklah kalau begitu, Longchen langsung berbalik untuk memberi Meng Ki ciuman yang dalam. Meng Ki segera memerah dan mencoba menarik diri, tetapi bagaimana dia, seorang kultifator jiwa, lepas dari genggamannya. Lepaskan kakak perempuan Meng Ki. Anda tidak bisa menggertaknya, teriak Tang Wan R. Tinjunya seperti badai hujan, tapi kekuatan serangannya pada dasarnya nol. Dia meraih leher Longchen dan memulai beberapa gerakan yang dikenalnya. Berhenti, berhenti. Longchen buru-buru melepaskan Meng Ki. Baru saat itulah Tang Wan R melepaskan mulutnya dari telinganya. Meng Ki dan Tang Wan R sama-sama merah. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, malah hanya saling memandang. Longchen tiba-tiba tertawa. Petik dua tanda seru petik dua. Mereka berdua memerah, tapi mereka penuh kegembiraan dan harapan. Longchen akhirnya kembali normal, jadi mereka akhirnya bisa meletakkan kekhawatiran mereka. Beberapa hari berikutnya damai, pemimpin suku batu menyerahkan semua rampasan medan perang kepada Longchen. Longchen meminta orang-orangnya memilih sebagian dari item harta karun yang berguna bagi diri mereka sendiri, dan sisanya diserahkan kepada kaum aborigin. Mereka juga tidak menyimpan satu pil obat. Adapun orang-orang yang mengikuti Feng Geyin untuk membantu, masing-masing dari mereka memperoleh dua item harta kelas tinggi dan beberapa item kelas menengah. Mereka sangat bersyukur, terutama karena mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka tidak pernah mengira suatu hari mereka akan memiliki item harta karun kelas tinggi. Longchen telah mengambil kurang dari 1% dari harta rampasan, dan kekayaan yang tersisa untuk penduduk asli benar-benar jumlah yang tak terlukiskan. Pertempuran itu terlalu besar. Pemimpin suku batu tahu karakter Longchen, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengumpulkan semua pemimpin suku dan memberinya semua batu roh Yuan yang mereka miliki di gudang. Longchen juga tidak berdiri dengan sopan dan menerima semuanya. Hari-hari berlalu satu per satu, Longchen sedang menunggu kembalinya Tuan Hefeneye. Menurut pemimpin suku batu, Tuan Hefeneye telah pergi ke wilayah lain, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Hanya Tuan Hefeneye yang memiliki kemampuan untuk melintasi penghalang ke wilayah lain. Tiba-tiba, tibalah suatu hari ketika awan memenuhi langit jalan abadi. Kekosongan mulai bergetar, dan tablet biok yang Longchen dan yang lainnya pegang menyala. Sudah waktunya bagi semua orang untuk pergi. Bos, ayo cepat pergi dan pergi ke pembantaian. Teriak Guoran, dia memanggil armornya, niat membunuh keluar dari dirinya. Dia siap untuk pertarungan yang bagus. Bab 928 Lord Hefeneye telah kembali. Saat semua orang hendak mengaktifkan pelat diok mereka dan pergi, teriakan terdengar. Longchen buru-buru menghentikan semua orang. Sebuah jalan terbuka di dalam kerumunan, menuju ke formasi transportasi. Lord Hefeneye akhirnya muncul. Lord Hefeneye. Longchen dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arahnya. Longchen masih berterima kasih padanya. Jika bukan karena pelat identitas yang dia berikan padanya, dia dan Yue Xiaokian akan terbunuh saat itu. Itu juga karena bimbingan Tuan Hefeneye bahwa penduduk asli telah membentuk hubungan yang kuat dengannya. Longchen sangat tersentuh oleh kaum aborigin. Mereka sederhana dan jujur. Dibandingkan dengan jalan yang benar yang dipenuhi dengan tipu daya dan konflik internal, Longchen lebih memilih tempat seperti ini. Saya kira saya datang tepat waktu. Ambil ini. Lord Hefeneye tampak lelah karena perjalanan, tetapi dia melemparkan Longchen sebuah toples hitam, yang memiliki segel kuno di atasnya. Tampaknya telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 10.000 darah roh. Orang ini tahu bagaimana menghabiskan kekayaan. Longchen, apa yang dia berikan padamu adalah harta yang tak ternilai harganya. 10.000 darah roh ini adalah darah roh buatan yang dibuat selama era abadi. Meskipun itu tidak pada level yang sama dengan darah roh sejati, selama peringkat 4 Celestial menyerapnya, itu akan berkembang menjadi darah roh yang cocok dengan atribut elemen mereka, memuntungkan mereka selama sisa hidup mereka, kata Easton Wastelen Bell. Longchen hanya mendengar suara Easton Wastelen Bell setelah menerima toples. Ketika dia melakukannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa itu sangat berat. Melihat penampilan lelah Tuan Hefeneye, dia tidak tahu harus berkata apa. Senior, apakah kamu pergi untuk mengambil ini? Perasaan asam mengalir di hati Longchen. Jika Tuan Hefeneye tidak pergi, maka dengan kecerdasannya, dia pasti akan melihat melalui skema Jichangkong. Maka ratusan ribu prajurit dari suku Aborigin tidak akan dikorbankan. Nak, jangan terlalu memikirkan banyak hal. Sebagai seorang jenius surgawi yang tak tertandingi, Anda ditakdirkan untuk bangkit seperti bintang jatuh. Mengingat siklus karma, semua yang saya lakukan adalah untuk kita. Pergilah. Naga berenang melintasi laut, peng terbang menembus awan. Kami pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lord Hefeneye menepuk bahu Longchen seperti seorang penatua yang baik hati menghibur seorang anak yang akan melakukan perjalanan jauh. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan stokless hitam itu ke dalam ruang kekacauan utama. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Hefeneye. Mengikutinya, Mengki dan yang lainnya juga membungkuk. Kebaikan ini adalah sesuatu yang saya, Longchen, akan ingat. Saya yakin juga bahwa kita akan bertemu lagi. Petik 2. Xiaofei dan yang lainnya melambaikan tangan sekuat yang mereka bisa. Penampilan Longchen yang tak tertandingi selama pertempuran mengejutkan itu membuatnya menjadi idola setiap anak muda. Sekarang idola mereka pergi, mereka penuh dengan kengganan. Longchen menyapu pandangannya ke mata mereka yang enggan. Setelah itu, dia akhirnya menguatkan dirinya dan menghancurkan pelat dioknya. Sebuah rune meletus dari itu dan menyelimuti dirinya. Dia langsung menghilang dari pandangan mereka. Satu demi satu, mereka menghilang. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa dan frustrasi. Jangan mendesah. Jalan abadi saat ini bukanlah jalan abadi yang lama. Karena Longchen merobek kubah surga, dia telah melepaskan aura dunia luar. Energi dan hukum yang tidak dimiliki oleh jalan abadi telah dibuat. Dengan kata lain, basis kultivasi kita tidak akan lagi ditekan kerana yayasan penempaan. Bekerja keras untuk berkultivasi dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Longchen mungkin membutuhkan kita suatu hari nanti. Petik 2 Lord Hefeneye menatap ke langit, senyum tipis di wajahnya. Longchen merasakan kakinya menyentuh tanah. Dia berdiri di tengah pintu masuk aslinya. Ketika dia masuk, ada lautan manusia. Tapi sekarang setelah dia keluar, hanya ada sedikit orang yang hadir. Orang-orang sesekali yang hadir semua memandang Longchen seperti dia adalah iblis dan langsung melarikan diri. Orang-orang muncul satu per satu. Namun, Feng Gein tidak muncul karena dia tidak datang dari pintu masuk ini. Dari orang-orang yang telah membantu Longchen, hanya lima yang datang dari sisi ini. Setelah keluar, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Longchen. Bos, ada yang tidak beres, kata Guoran sambil melihat sekeliling. Iya saya setuju. Mengapa berbagai sekte tidak mengirim ahli untuk menerima kami? Apa terjadi sesuatu? Longchen mengangguk setuju. Fakta bahwa Jicangkong dan yang lainnya tidak hadir sangat normal. Mereka kemungkinan besar segera bergegas keluar dari jalan abadi dan melarikan diri. Longchen mengira bahwa Jicangkong akan bersekutu dengan berbagai ahli sekte untuk mengelilinginya dan menyerang. Tapi ini di luar dugaannya. Tetapi sekte benar tidak mengirim siapapun untuk menerima murid mereka. Bahkan Ouyang Kiyuyu tidak hadir. Itu aneh. Ayo pergi. Kita bisa bertanya-tanya begitu kita kembali ke sekte Suantian Dao. Petik 2. Mengki memanggil Redeye Secret Blood Phoenix. Di bawah perawatan konstannya selama ini, Blood Phoenix telah menembus untuk mencapai peringkat ke-8. Blood Phoenix peringkat ke-8 bahkan lebih besar dan lebih cepat dari sebelumnya. Tiga badai spasial yang mereka temui dengan mudah ditembus. Hanya dalam sehari, mereka mencapai wilayah Suantian Dao Sekte. Tapi begitu mereka tiba, peringatan keras terdengar. Formasi pelindung agung Suantian Dao Sekte diaktifkan, mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menyerang Sekte Suantian Dao? Teriakan sedingin es terdengar dari dalam formasi. Seorang tetua berjubah putih berdiri di dalamnya, menatap waspada pada Phoenix Darah Suci Mata Merah. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Longchen melompat dan melihat ke dalam formasi. Hanya ada enam ahli ekspansi laut di dalam yang bisa dia lihat. Dia mengerutkan kening. Mengapa hanya ada sedikit orang di dalam Sekte ini? Lebih jauh, ia melihat banyak tempat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan sedang dalam perbaikan. Sepertinya pertempuran besar telah terjadi di sini. Saya Longchen. Lepaskan formasi besar, teriak Longchen. Dia mengenali orang itu. Dia berasal dari keluarga Sui dan berada di puncak ekspansi laut. Dia pernah mencalonkan diri sebagai kepala masa depan keluarga Sui. Tetapi orang ini telah berulang kali menargetkan Sui Wuhan, dan dalam amarahnya, dia telah meninggalkan keluarga Sui untuk pergi ke biara super ke-36. Kamu, kamu Longchen. Siapa yang tahu apakah anda palsu atau tidak? Ini adalah waktu yang sangat menegangkan, jadi kamu tidak bisa masuk Sekte untuk saat ini. Dia berteriak, tapi dia jelas agak panik. Mengadili kematian, Longchen mendengus dan terbang ke depan. Dia menghancurkan satu kepalan tangan ke formasi pelindung besar, dan itu hancur. Longchen, apakah kamu memberontak? Oh. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Dia memuntahkan darah dan semua giginya lepas. Dia pingsan. Ini setelah Longchen menahan. Jika dia meningkatkan kekuatannya sedikit, kepala lelaki tua itu akan meledak. Bicaralah, apa yang terjadi? Longchen berbalik untuk melihat lima ahli ekspansi laut lainnya. Melihat Longchen menghancurkan formasi pelindung besar dengan satu pukulan, mereka semua ngeri. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, sebulan yang lalu, jalan yang rusak mengumpulkan semua kekuatan mereka dan... Yang benar adalah bahwa sebulan yang lalu, jalur rusak tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam ke 36 supermarket serta sekte Suantian Dao. Serangan diam-diam ini memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua elit jalur rusak telah pindah. Mereka telah menyebabkan banyak korban jiwa bagi sekte Suantian Dao, dan seluruh jalan yang benar memasuki keadaan pertempuran. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Untungnya, mayoritas dari 36 elit supermasteri telah berkumpul di sekte Suantian Dao. Itu adalah kesepakatan bersama antara kepala biara, karena mereka adalah bagian dari upacara penyambutan master sekte. Ouyang Kiyuyu telah pergi untuk perjalanan ke Central Plains setelah mengirim Longchen dan yang lainnya ke jalan abadi. Ini adalah pertemuan resmi yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Berbagai master sekte akan melaporkan apa yang terjadi selama ini, dan setelah itu, kepala sekte akan memberi mereka berbagai manfaat materi. Itu adalah sesuatu yang sangat layak dirayakan untuk sekte cabang mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada masalah. Hanya kali ini jalur rusak tiba-tiba meluncurkan serangan mengamuk yang menyebabkan 36 supermarket menderita kerugian yang tragis. Adapun sekte Suantian Dao, serangan diatasnya begitu sengit sehingga formasi pelindung besar telah dihancurkan. Basis budidaya musuh mereka terlalu tinggi. Wakil master sekte dan Sui Wuhan yang baru saja maju ke Foundation Forging telah habis-habisan, dan baru setelah itu mereka berhasil memastikan sekte Suantian Dao tidak sepenuhnya hancur. Tetapi sekte itu mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wakil master sekte telah meninggal, dan Sui Wuhan menderita luka berat di bawah serangan dua ahli Foundation Forging. Pada saat yang sangat kritis itu, Ouyang Kiyuyu sebenarnya telah kembali sehari lebih awal. Ketika dia melihat rumahnya di kepung, dia dengan marah membantai musuh-musuhnya. Jalan rusak segera mundur ketika Ouyang Kiyuyu telah tiba. Tapi Ouyang Kiyuyu masih berhasil membantai sejumlah besar ahli mereka. Melihat sekte Suantian Dao yang setengah hancur, mengetahui wakil master sekte telah meninggal, dan menemukan bahwa jiwa Sui Wuhan telah terluka dan dia tertidur, Ouyang Kiyuyu meledak dalam amarah. Dia segera mengirimkan panggilan untuk memanggil semua ahli jalan yang benar untuk melancarkan serangan balik. Tetapi yang lebih membuatnya marah adalah bahwa semua sekte besar menemukan alasan yang tepat untuk tidak membantunya. Dia menyadari para oportunis ini telah memutuskan bahwa inti Suantian Dao sekte telah rusak para akibat serangan ini dan akan segera runtuh. Jadi mereka tidak ingin terlalu dekat dengan sekte Suantian Dao. Bahkan di antara sekte-sekte yang lebih kecil di bawah perlindungan sekte Suantian Dao, hanya sedikit dari mereka yang mendukung mereka dengan kekuatan penuh. Marah? Begitu saja, Ouyang Kiyuyu memimpin elit Suantian Dao sekte yang masih hidup dan sejumlah ahli yang menyedihkan untuk membantai jalan ke wilayah jalur rusak. Rupanya, Ouyang Kiyuyu telah menyerang tiga benteng yang lebih kecil dari jalur rusak, dan di tengah-tengah menaklukkan benteng keempat, dia telah menghadapi serangan balik skala besar oleh jalur rusak. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Mendengar bahwa Sui Wuheng terluka, Long Chen segera bergegas ke sisinya. Sui Wuheng pucat dan layu, dengan deatki menutupi dahinya. Dia sangat kuyuh. Ketika Long Chen tiba, seorang pelayan sedang memberi makan obat Sui Wuheng dengan sendok kecil. Dia tidak bisa menelan, jadi dia hanya bisa membiarkan cairan obat masuk sedikit demi sedikit. Long Chen tiba-tiba mengambil mangkuk obat. Dia melihatnya dengan ekspresi bingung tidak percaya. Mengendusnya, dia berteriak, Siapa yang menyiapkan obat ini? Bab 929 banding 929 Teriakan Long Chen penuh dengan niat membunuh. Tiga kepala biara yang telah membawa Long Chen ke ruangan ini semuanya melompat. Niat membunuh Long Chen benar-benar menakutkan. Itu mengamuk dan sedingin es. Mereka merasa seperti ujung jutaan bila diarahkan ke mereka, dan dengan satu pikiran, bila itu akan menembus tubuh mereka. Aku, aku tidak tahu, kata pelayan itu. Dia pucat, dengan basis kultifasi siantiannya, di depan Long Chen saat ini, bahkan berbicara saja sangat sulit. Kepala biara Sui King Feng bertanggung jawab atasnya. Mungkinkah, gumam salah satu dari tiga kepala biara. Bawa si idiot itu kemari, kata Long Chen dengan dingin. Salah satu kepala biara dengan patuh lari. Long Chen menyisikan mangkuk obat dan dengan lembut meletakkan pil obat ke dalam mulut Sui Wu Hen. Wajahnya telah kehilangan semua tanda kehidupan sekarang. Kerutan yang tidak pernah dia miliki muncul. Biarkan aku, Mengki dengan lembut menekan tangannya ke dahi Sui Wu Hen. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati memasuki tubuhnya. Kekuatan spiritual Sui Wu Hen pada dasarnya telah habis sekarang. Dia telah mencapai titik lampu dari minyak. Tanpa kekuatan spiritual lebih untuk memberi makan dia, jiwanya akan benar-benar hilang. Karena kekuatan spiritualnya telah mengering, Mengki harus memberikan kekuatan spiritual barunya perlahan dan hati-hati. Akhirnya, kekuatan spiritualnya menguasai sebagian saraf Sui Wu Hen, dan dia membuat Sui Wu Hen menelan pil obat yang diberikan Long Chen padanya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Mengki menyebar ke seluruh tubuh Sui Wu Hen. Tubuhnya dalam kondisi mati semua sekarang dan perlu dibangunkan. Pil obat yang diberikan Long Chen padanya telah disempurnakan secara pribadi olehnya. Efek pengobatannya sangat kuat. Dengan bantuan Mengki, itu dengan cepat diserap. Warna kemerahan secara bertahap muncul di wajahnya yang pucat. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Sui King Feng dikawal. Tamparan Long Chen tidak hanya membuatnya pingsan. Dia juga telah menyegel yuan spiritualnya, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Long Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung menekan jari kedahi Sui King Feng. Kekuatan spiritualnya meletus ke lautan pikiran Sui King Feng. Tubuh Sui King Feng bergetar, dan kemudian matanya menjadi jauh. Tiga kepala biara lainnya merasa ngeri. Long Chen langsung menggunakan pencarian jiwa tanpa mengatakan apapun. Tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menyadari banyak hal, dan sekarang Raja Iblis Long Chen telah kembali. Mereka tidak berani melawannya. Yu De Sui, Zhao Fu, Li Wen Xiao, Jiang Haoran, Long Chen mendaftar tujuh belas nama, menyebabkan jantung tiga kepala biara berdebar-debar. Bawa semuanya ke sini. Petik 2. Aku, mereka bertiga kaget. Meskipun ketiganya bukan kepala biara, mereka memiliki status yang sangat tinggi di sekte Suantian Dao. Beberapa dari mereka bahkan memiliki hubungan darah yang erat dengan Ouyang Qiyu. Kalian bertiga tidak perlu melakukannya. Guoran, Yue Zifeng, pergi bersama mereka dan tangani, kata Long Chen dengan dingin. Ketiganya tidak berdaya. Meskipun Long Chen hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki ekspansi laut, dan dia juga tidak memiliki pos atau status resmi, mereka tidak berani berbicara. Mereka merasa jika mereka mengatakan sesuatu, Long Chen akan langsung membunuh mereka. Mereka dengan cepat membawa Guoran dan Yue Zifeng pergi. Alasan Long Chen ingin mereka mati adalah karena mereka telah berpartisipasi dalam masalah ini. Dia tidak peduli apa tujuan mereka, tetapi karena mereka tahu dengan jelas bahwa ini akan membahayakan Sui Wu Hen, dia memutuskan mereka bisa menghilang dari dunia ini selamanya. Hal yang paling menyebalkan baginya adalah dua dari orang-orang itu berasal dari Aula Penegakan Hukum. Mereka berdua telah dibeli oleh Sui King Feng. Ketika Ouyang Kiyuyu pergi, Sui Wu Hen tidak sadarkan diri karena luka beratnya. Dia perlu mengistirahatkan jiwanya. Ouyang Kiyuyu tahu tentang pertempuran tanpa akhir antara empat keluarga, jadi dia sengaja meninggalkan beberapa orang untuk menjaganya. Dia telah meninggalkan empat kepala biara keluarga Sui untuk menjaga Sekte Suantian Dao. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Sui King Feng benar-benar akan sangat gila sehingga membunuh Sui Wu Hen. Dia dengan bodohnya berpikir bahwa begitu Sui Wu Hen mati, dia akan menjadi kepala keluarga Sui berikutnya. Untuk tujuan keamanan, dia menarik sekelompok besar orang. Dengan menggunakan ancaman dan suap, dia telah menarik mereka ke sisinya. Dengan cara ini, begitu Sui Wu Hen meninggal, mereka semua dapat bersaksi bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi penyakit Sui Wu Hen tiba-tiba memburuk dan dia telah meninggal. Ketiga kepala Fihara itu sebenarnya sudah tahu tentang masalah ini. Mereka tidak mau ikut dengannya, tetapi mereka juga tidak berani melawan Sui King Feng. Justru karena mereka tidak berpartisipasi maka mereka dapat mempertahankan hidup mereka sekarang. Selesai. Petik 2. Dalam waktu kurang dari satu dupa, Guoran dan yang lainnya kembali. Ketiga kepala biara itu terkejut. Di antara orang-orang yang telah didaftar Longchen, sembilan adalah ahli ekspansi laut. Tapi mereka telah dibunuh oleh lambayan tangan oleh Guoran. Mereka mungkin bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum mereka dibunuh. Selanjutnya, ketika Guoran membunuh orang, dia menjadi sangat tenang. Sepertinya dia hanya membunuh semut. Tidak ada perubahan sama sekali dalam ekspresinya. Longchen menganggup dan terus menatap Sui Wu Hen. Energi obat mulai aktif. Sui King Feng sangat jahat. Dia telah menambahkan racun jiwa ke dalam obatnya. Dalam keadaan di mana jiwanya rusak, dia membutuhkan makanan yang lambat. Meskipun efek racun itu sangat lambat, itu menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Begitu dia meninggal, tidak akan ada cara untuk mengetahui apa yang telah digunakan. Longchen. Tiba-tiba, Sui Wu Hen membuka matanya. Matanya yang awalnya cerah sekarang gelap, dan suaranya terdengar kasar di telinga. Kakak, aku di sini. Longchen buru-buru memegang tangannya. Kamu kembali. Bagus. Aku, mengkhawatirkanmu, ekspresi puas muncul di matanya. Wajahnya berkedut seolah dia mencoba tersenyum, tetapi dengan wajahnya yang seperti mayat, tidak ada cara untuk melakukannya. Melihat bahwa Sui Wu Hen telah lolos dari kematian, Longchen menghela nafas lega dan hampir menangis. Sui Wu Hen selalu menjaganya seperti dia adalah kakak perempuannya. Meskipun dia kadang-kadang akan bertindak galak dan menegurnya, itu semua untuk kebaikannya sendiri. Kakak tidak berguna. Sekte Suantian Dao dipermalukan. Aku gagal dalam misi Sekte Master, air mata keluar dari mata Sui Wu Hen. Dia merasa sangat bersalah atas kerugian besar Sekte Suantian Dao. Kakak, tidak apa-apa. Permusuhan ini adalah sesuatu yang akan kubalas untukmu. Sembuhkan saja dengan damai. Anda lelah dan mengantuk. Saat kamu bangun, semuanya akan baik-baik saja, kata Longchen lirih. Dia melirik ke arah Mengki. Dia segera memahami dan mengubah kekuatan spiritualnya. Sui Wu Hen segera merasakan kantuk dan jatuh tertidur lelap. Ambilkan aku peta dan beritahu aku di mana Master Sekte itu. Petik 2 Seorang kepala biara segera mengeluarkan peta. Longchen dengan cepat melihat targetnya. Aku akan meninggalkan kakak perempuanku bersamamu. Jika sesuatu terjadi padanya, jangan pernah berpikir untuk hidup. Ketika saya membunuh orang, saya tidak perlu memberikan alasan apapun. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Longchen dan yang lainnya melompat ke Redeye Secret Blood Phoenix, terbang ke utara. Meskipun dia sedikit khawatir tentang Sui Wu Hen, dia tahu bahwa dengan pil obatnya dan penambahan kekuatan spiritual Mengki, dia akan segera bangun. Begitu dia bangun, meskipun dia tidak memiliki kekuatan puncaknya, keamanannya akan terjamin. Selain itu, dia juga yakin bahwa ketiganya tidak akan berani melakukan apapun pada Sui Wu Hen. Mereka tidak punya nyali, jika tidak, mereka akan berada di sisi yang sama dengan Sui King Feng. Justru karena mereka tidak punya nyali sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam masalah itu. Saat ini, kekuatan utama Suantian Dao Sekte menyerang benteng jalur rusak, dan para murid telah diangkut ke lokasi rahasia. Sekte Suantian Dao saat ini hampir merupakan kota kosong. Kekuatan dan perhatian jalur rusak juga terkonsentrasi pada benteng mereka, jadi kemungkinan mereka menyerang Sekte Suantian Dao pada dasarnya nol. Melihat peta, sepertinya butuh waktu sekitar satu hari untuk terbang. Tidak ada tembok spasial kali ini, jadi ini akan menjadi perjalanan yang tenang. Jangan buang waktu ini, semuanya, mulailah memurnikan 10.000 darah roh yang telah kuberikan padamu. Seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit bagi Anda. Bekerja keraslah, karena kita akan menghadapi pukulan keras kali ini, kata Long Chen. Long Chen telah memberikan setetes darah 10.000 roh kepada masing-masing dari mereka sebelumnya. Dalam perjalanan kembali, dinding spasial terlalu mengganggu untuk memperbaikinya. Tapi sekarang tidak ada lagi gangguan, mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Mereka semua mengeluarkan setetes darah ungu. Sebenarnya, 10.000 darah roh adalah sejenis obat penuntun. Begitu para ahli menyempurnakannya, itu akan menggali potensi seseorang, mengeluarkan kekuatan terbesar mereka. Misalnya, seorang kultifator mungkin hanya memiliki sedikit energi bumi yang biasanya tidak berguna. Dalam hal ini, mengembangkan keterampilan pertempuran atribut bumi akan sangat sulit. Tetapi begitu mereka memurnikan 10.000 darah roh, jejak energi itu akan menjadi lebih murni, dan mereka akan menjadi pembudidaya atribut bumi sejati. Semua orang mulai memurnikan 10.000 darah roh. Tidak ada reaksi ketika itu memasuki tubuh mereka, dan dengan cepat menyebar ke setiap inci tubuh mereka. Orang pertama yang menimbulkan reaksi adalah Tang Wan R. Rune-nya berputar di sekelilingnya. Dia adalah pembudidaya atribut angin yang kuat, dan 10.000 darah roh baru saja memasuki tubuhnya ketika bergabung dengan energi anginnya. Garis praktis tak terlihat muncul di Rune Tang Wan R. 10.000 darah roh memurnikan energi anginnya, dan itu juga mengubahnya. Tang Wan R awalnya praktis tidak memiliki darah roh, tapi secara bertahap dia mampu mengendalikan kekuatan darah roh. Itu seperti benih yang mendarat di tanah subur dan mulai berkecambah. Mulai sekarang, Tang Wan R akan menjadi ahli dalam perintah darah roh, dan atribut angin darah roh yang sangat menakutkan pada saat itu. Kekuatan garis keturunannya akan membuatnya semakin kuat. Mengikutinya, Meng Ki, Yue Zifeng, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Guo Ran semuanya memasuki kondisi yang sama. Tidak ada reaksi setelah Wilde menghonsumsi 10.000 darah roh. Dia dengan bodohnya menatap Longchen. Longchen hanya tersenyum sedikit. Dia sudah lama bersiap untuk hasil ini. Itu tidak aneh. Tubuh Wilde terlalu istimewa. Longchen melihat kekejauhan, dan niat membunuh muncul di matanya. Sudah waktunya untuk membalikkan langit. Bab 930. Membunuh. Darah memercik. Raungan marah terdengar. Di depan ribuan ahli korupsi, para prajurit Dragon Blood masih melepaskan niat membunuh yang menakjubkan. Prajurit Dragon Blood semuanya berada di puncak siantian. Di medan perang seribu mil, mereka berada di sayap kanan, dikelilingi oleh banyak ahli korupsi. Lebih dari setengah ahli rusak ini telah mencapai ekspansi laut. Pertarungan sengit itu mewarnai tanah kuning menjadi merah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sialan Zoo itu, dia dengan sengaja meninggalkan kita di sini untuk menarik sebagian besar pasukan mereka. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan bisa bertahan. Raung salah satu pemimpin pasukan Dragon Blood Legion. Legion Darah Naga telah ditugaskan di sayap kanan medan perang selama pertemuan strategi. Hanya setelah pertempuran dimulai mereka mengetahui bahwa mayoritas kekuatan musuh mereka terkonsentrasi pada mereka. Di depan medan perang, Ouyang Kiyuyu melawan dua ahli top jalur rusak. Kehampaan bergemuruh di sekitar mereka, membuatnya jadi yang lain tidak bisa melihat pertempuran mereka dengan jelas. Ini adalah pertempuran ketiga mereka melawan benteng ini. Dua kali sebelumnya, jalan yang benar memiliki keuntungan. Tapi kali ini, jalur rusak jelas mengirimkan bala bantuan. Para ahli dari sekte Suantian Dao ada di sini bersama dengan beberapa ahli sekte yang lebih kecil. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Ada sekelompok ahli ekspansi laut yang memblokir sebagian besar elit ekspansi laut lainnya dari jalur rusak, tetapi jalur rusak hanya memiliki terlalu banyak pakar ekspansi laut. Alhasil, cukup banyak dari mereka yang berhasil bertahan dan menyerang Dragon Blood Legion. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa puncak prajurit Suantian ini sebenarnya mampu menangani 10 kali lipat jumlah mereka, bahkan ketika setengah dari musuh itu adalah ahli ekspansi laut. Meskipun mereka bukan ahli ekspansi laut elit, mereka masih bukan hal-hal yang seharusnya bisa ditangani oleh murid Suantian, terutama dalam situasi satu lawan sepuluh. Namun, pertarungan intens semacam ini terlalu melelahkan. Para prajurit Dragon Blood belum memperluas lautan mereka, jadi yuan spiritual mereka terbatas. Mereka tidak bisa mengikuti intensitas ini selamanya. Setelah bertengkar siang dan malam, energi mereka mulai berkurang. Situasi mereka semakin putus asa. Berbicara tentang itu sekarang tidak ada gunanya. Bos akan segera tiba, jadi tahan saja. Kami akan melunasi hutang kami nanti, kata pemimpin regu lainnya. Di belakang medan perang adalah komandan jenius keluarga Zou yang datang dengan distribusi pasukan. Tetapi bahkan jika keluarga Zou mencoba dengan sengaja menyakiti mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Begitu garis mereka melengkung, orang-orang di belakang mereka akan dikutuk. Seluruh pasukan akan terlibat, jadi mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan bertahan. Jatuh kembali ke formasi pembantaian melengkung. Tujuan utamamu bukanlah untuk membunuh musuhmu, tapi untuk bertahan hidup. Teriak seorang pemimpin regu. Dia melihat bahwa mereka masih bisa melawan musuh mereka. Tapi mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu harus membentuk penghalang di depan. Tahan antrean, atau musuh akan lolos. Teriak seseorang yang berdiri di belakang pasukan. Itu adalah komandan jenius dari keluarga Zou. Dia telah memimpin beberapa pertempuran benar dan rusak dan telah menang meskipun banyak kemunduran. Dia memiliki banyak pengalaman, jadi dia secara alami menjadi komandan. Persetan dengan ibumu, Zou idiot, tunggu saja sampai ini berakhir. Mengutuk pemimpin regu. Dia mengabaikan perintahnya, menyuruh semua orang membentuk formasi busur pelindung. Mereka berubah dari menyerang ke bertahan, memastikan mereka bisa bertahan sementara. Dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Semua prajurit Dragon Blood Legion adalah saudara laki-lakinya, dan hidup mereka lebih penting baginya daripada hidupnya. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka jatuh. Brengsek, kamu berani mengabaikan perintah. Tunggu saja. Di tengah raungan amarahnya, cahaya kemasan menembus tubuhnya dan dia meledak. Cahaya itu tidak datang dari depan, tapi dari belakang. Dengan kata lain, itu datang dari sisi Suantian Dao Sekte. Jangan menunggu. Kami terlalu sibuk untuk mendengarkan bertele-tele Anda. Suara sedingin es terdengar di seluruh medan perang. Bos, mendengar suara itu, para prajurit Dragon Blood segera merasakan darah mereka memanas. Suara itu terlalu akrab, dan mereka bersorak, semangat mereka melonjak. Long Chen dan yang lainnya muncul di udara. Dengan jubah hitamnya yang mengepul, itu seperti kedatangan Dewa Kematian. Semuanya, jangan panik. Kematian seorang komandan idiot menandakan bahwa kemenangan sudah dekat. Kata Long Chen dengan ringan, menenangkan keributan yang disebabkan oleh kematian komandan mereka. Semua ahli dari Sekte Suantian Dao terpengaruh oleh kedatangan Long Chen. Dia adalah pemimpin generasi junior Sekte Suantian Dao, dan prestisinya sangat tinggi. Di generasi muda, prestis sebahkan mungkin melampaui Master Sekte. Kerja bagus, saudara. Long Chen mengacungkan jempol pada para prajurit Dragon Blood. Untuk tetap tak terkalahkan, satu lawan sepuluh membuatnya puas. Serahkan sisanya pada kami, saudaraku. Tonton saja acaranya. Guoran adalah yang pertama menyerang, panah emas mencolok di tangannya. Panah itu bergetar dan melepaskan sinar keemasan yang meledak di antara musuh-musuh mereka. Para ahli rusak di tengah menyerang para prajurit Dragon Blood diledakkan dalam gumpalan besar. Surga. Rahang para prajurit Dragon Blood jatuh. Para ahli korupsi sengit yang mereka hadapi tidak ada apa-apanya di depan Guoran. Hanya dengan sepuluh anak panah, ratusan di antaranya tewas. Kekuatan menakjubkan Guoran mengguncang seluruh medan perang. Dia segera menarik perhatian semua orang. Dia dengan keras menyanyikan, Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Jika Anda menginginkan pahlawan kesatria, Anda bisa datang mencari Aeya. Petik 2 Sebelum Guoran bisa melaporkan namanya, dia dikirim terbang ke pasukan jalur rusak oleh Long Chen. Dia tidak tahan dia sekarang. Semua orang melompat ketakutan. Karena Long Chen, Guoran terbang langsung ke pertempuran para ahli ekspansi laut elit. Jangan hanya menonton. Anda semua memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan. Long Chen kembali ke prajurit Dragon Blood, mengabaikan penderitaan Guoran. Penghalang jiwa yang hebat. Mengki membentuk segel tangan, dan penghalang spiritual besar menyelimuti mereka. Orang-orang di luar hanya dapat melihat tirai cahaya di sekitar mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat ke dalam. Guoran menggerutu, Mengapa kamu tidak membiarkan saya menyelesaikan tiga kata terakhir saja? Bos, saya belum selesai. Petik 2. Membunuh. Para ahli korupsi pertama kali dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba ditendang ke tengah-tengah mereka, tetapi kemudian mereka dengan cepat pulih dan diserang. Bunuh ibumu. Guoran mengamuk. Kemarahannya karena tindakan sulitnya terganggu sekarang jatuh ke para ahli korupsi di depannya. Dua pedang emas muncul di tangannya, dan dia memotong orang yang berteriak menjadi dua. Aku, Guoran, disini. Siapapun yang berani bisa datang padaku. Petik 2. Dengan dua pedangnya menari di udara, Guoran memulai pembantaian. Kedua pedang itu adalah sepasang item harta karun yang dia peroleh dalam jalan abadi. Senjata berpasangan pada level item harta karun sangat langka. Setelah dia menambahkannya ke set baju zirahnya, mereka bahkan tidak rusak selama pertempuran besar di jalan abadi. Dengan demikian, bisa dilihat betapa kuatnya mereka. Sekarang mereka baru saja menghadapi ahli rusak yang paling banyak memiliki item harta karun kelas rendah, dia memotong setiap perlawanan dengan mudah. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh ahli ekspansi laut jalur rusak terbunuh, mengejutkan mereka. Mereka buru-buru mundur. Melihat monster lapis baja yaitu Guoran, para ahli sekte Suantian Dao dan jalur yang benar semuanya terkejut. Barisan depan, tahan barisan dan mundur perlahan. Suara Longchen tiba-tiba bergema di seluruh medan perang. Dia muncul dari penghalang spiritual, melihat ke bawah ke seluruh bidang. Medan perang berisi puluhan ribu ahli. Tetapi ketika dia membandingkannya dengan pertempuran yang diperjuangkan di jalan abadi, Longchen merasa itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Longchen ingin semua orang dari jalan benar mundur dari pertempuran, karena mereka terlalu lemah. Bahkan ada murid pembukaan Meridian yang bertarung di pihak mereka. Baru saja, dia telah mengumpulkan Dragon Blood Legion dan mendistribusikan sepuluh ribu darah roh, Divine Mortal Molting Elixir, Buah Dao Surgawi, dan Pil Ekspansi Laut kepada mereka semua. Mereka harus menyerap tiga hal pertama secepat mungkin dan kemudian bersiap untuk menyerang ekspansi laut. Tentu saja, harta karun itu terlalu penting, jadi dia meminta Mengki memanggil penghalang untuk memblokir penglihatan orang lain. Dia menyaksikan penambahan Guoran ke medan perang menyebabkan seluruh pertempuran menjadi tidak seimbang. Dengan caranya sendiri, dia menarik perhatian semua pakar. Banyak kepala biara Suantian Dao Sekte dibebaskan dan pergi untuk membantu regu lain yang berada dalam situasi berbahaya. Tempo pertempuran sedikit melambat. Mereka yang ada di Siantian dan di bawahnya, mundur dari pertempuran. Teriak Long Chen. Apa, pakar Suantian Dao Sekte tidak bisa mempercayai telinga mereka? Jika semua ahli Siantian dan di bawah pergi, maka mereka hanya akan memiliki beberapa ratus orang yang tersisa di medan perang. Dengarkan Long Chen. Mereka yang berada di bawah ekspansi laut, mundur. Suara menggelegar terdengar dari udara. Itu adalah Ouyang Kiuyu. Ouyang Kiuyu melawan dua ahli rusak yang sama-sama telah mencapai penempaan dasar dan sangat kuat. Mereka sengaja menjauhkan diri dari medan perang dan bertempur di udara. Mendengar Ouyang Kiuyu, tidak ada yang ragu-ragu lagi. Mereka semua mundur, hanya menyisakan ahli ekspansi laut. Perubahan mendadak ini membuat jalur rusak sama sekali lengah. Tapi melihat Long Chen berdiri di udara, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka merasa mereka tidak seharusnya mendekatinya. Rasanya seperti semakin dekat dengannya, semakin dekat dengan kematian. Para ahli korupsi mengumpulkan sebagian besar kekuatan mereka di Guoran. Tetapi bahkan di hadapan ratusan ahli ekspansi laut, Guoran tak terhentikan. Hal utama adalah armor ini terlalu tidak tahu malu. Semua serangan mereka tidak mampu mematahkannya, dengan demikian, para ahli korupsi hanya bisa bertahan dengan getir. Setelah beberapa saat, Sekte Suantian Dao dan puluhan ribu ahli Sekte yang lebih kecil sebagian besar telah mundur ke kejauhan. Mereka bingung, tidak tahu apa yang Long Chen pikirkan. Long Chen dengan dingin menatap langit. Hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba melihat penghalang spiritual di bawahnya. Dengan injakan kakinya, dia menembak ke arah Ouyang Qiyu. Apa? Semua orang kaget. Long Chen sebenarnya ingin bergabung dalam pertempuran para ahli Fondation Forging. Apakah dia sudah gila? Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.